Yang terasing jelit tuju. Apa saja yang kau simpan di rumahmu Tanjung? Bawalah barang-barang itu kemari. Jika yang hilang itu tidak dapat dihindarkan lagi karena tidak mungkin kau bawa kemari, aku akan menggantinya. Wajah Tanjung menjadi semakin pucat. Ia sadar bahwa semua miliknya itu bersumber dari pemberiannya Isudatip pula. Tetapi ia tidak mempunyai keberanian untuk melakukan permintaan itu. Ia justru ingin segera pergi dari rumah itu sebelum para penjahat itu datang dan memasuki padukuhan ini. Itu pun ia harus berlari-lari sepanjang jalan sebelum malah menjadi semakin dalam. Apakah keberatanmu jika kau tinggal di sini Tanjung? Kau memang harus menolong kami, menyelamatkan milik kami dari para penjahat. Juga mencoba mencegah pembalasan dendam para penjahat itu terhadap pikatan, meskipun sebenarnya pikatan tidak bersalah terhadap mereka. Tetapi para penjahat itu tentu tidak mau tahu alasan yang dikatakannya dan agaknya pikatan benar-benar tidak mau melakukan apapun juga meskipun jiwanya sendiri terancam. Tanjung menjadi semakin gelisah. Keringat dinginnya mengalir semakin banyak. Bagaimana Tanjung? Dalam keadaan yang sulit ini aku mengharap bantuanmu. Bahkan lebih dari keselamatan harta benda kami, tetapi juga keselamatan wiatsi. Aku memang pernah mendengar bahwa para penjahat tidak saja merampok uang dan harta benda, tetapi kadang-kadang gadis-gadis dibawanya pula, meskipun sepekan dua pekan dilepaskannya lagi di sembarang tempat dalam keadaan yang paling pahit bagi seorang gadis. Dada Tanjung berdesir mendengar keterangan itu. Tentu ia tidak akan rela membiarkan wiatsi dibawa oleh para penjahat dan diperlakukan di luar batas-batas peradaban manusia. Tetapi ia pun tidak akan berani tinggal di rumah itu untuk ikut serta menghadapi para penjahat yang bakal datang itu. Sehingga karena itu, maka dalam kebimbangan ia berkata sebelum dipikirkannya masak-masak, jika demikian, apakah aku dapat membawa wiatsi untuk menyingkir? Wiatsi terpaksa menutup mulutnya yang hampir meledakan suara tertawanya. Namun kepalanya yang tunduk menjadi semakin tunduk. Ibunya lah yang kemudian bertanya, jika kau bawa wiatsi, dan tiba-tiba saja penjahat itu datang ke rumahmu, apakah yang akan kau lakukan? Tanjung menjadi semakin bingung dan keringatnya menjadi semakin deras mengalir. Tanjung Nyai Sudati pun kemudian mendesak, katakan apakah keberatanmu yang sebenarnya? Akhirnya Tanjung tidak dapat ingkar lagi. Dengan wajah yang bahkan menjadi merah padam ia menjawab perlahan-lahan hampir tidak terdengar, aku tidak berani menghadapi para penjahat itu. Nyai Sudati menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia berpaling ke arah anak gadisnya, dilihatnya wiatsi sedang menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Jangan menangis wiatsi Nyai Sudati yang tidak mengerti perasaan wiatsi yang sebenarnya mencoba menghiburnya. Wiatsi mengusap wajahnya. Tetapi wajah itu masih tetap tertunduk dalam-dalam. Ternyata Tanjung bukan seorang pelindung yang baik berkata ibunya yang kecewa sekali terhadap sikap Tanjung, anak muda yang selama ini diharapkan untuk dapat menjadi tempat bergantung bagi anaknya. Sebenarnya sebenarnya Tanjung masih akan berusaha mengurangi kekecewaan itu, aku tidak takut menghadapi apapun juga yang dapat mengganggui yatsi dari padukuhan ini. Tetapi terhadap para perampok, penjahat dan pembunuh itu, aku memang tidak mempunyai bekal apapun untuk menghadapinya. Ternyata bukan aku sajalah penakut di padukuhan ini. Tetapi hampir setiap orang. Tidak ada seorang pun yang berani keluar dari rumahnya jika mereka mendengar suara kentongan. Mungkin dua ganda, mungkin titir. Dan aku bukan seorang yang paling licik di padukuhan ini. Aku adalah salah seorang dari mereka. Dan mereka tidak ada yang lebih baik dari aku. Tetapi setiap laki-laki di rumah ini berani mengangkat senjata sahut wiatsi. Hanya laki-laki di rumah ini, karena di sini ada dua orang yang dapat diandalkan. Dan kau dapat berbuat, setidak-tidaknya seperti setiap laki-laki di sini. Mereka pun sekedar orang upahan. Justru karena itu, mereka takut kehilangan pekerjaan mereka sahut Tanjung. Dan kau tiba-tiba Nyai Sudati memotong. Tanjung tidak dapat menjawab. Tetapi wajahnya yang merah padam segera berubah pula menjadi seputih kapas. Dalam pada itu, selagi Tanjung sedang kebingungan dicengkam oleh kecemasan, keraguan-keraguan dan ketakutan, tiba-tiba saja pintu yang menuju ke pendapat terbuka dengan kerasnya, sehingga semua orang yang ada di peringgitan menjadi terkejut karenanya. Bahkan Tanjung terloncat selangkah. Tubuhnya menjadi gemetar seperti orang kedinginan. Ternyata yang masuk adalah pikatan. Dengan wajah yang merah. Pikatan menggeram sambil menuding wajah Tanjung, suruh tikus itu pergi aku muat melihat tampangnya. Ia tidak akan dapat berbuat apa-apa di sini. Ia justru akan membuat kita semakin gelisah. Aku mendengar beberapa lama dari luar pintu. Dan aku menjadi muat. Tanjung yang gemetar, menjadi semakin gemetar. Wajah pikatan yang merah dan tegang membuatnya semakin ketakutan. Pergi, pergi pikatan membentak. Kalau tidak, aku bunuh kau. Meskipun tangan kananku lumpuh, tetapi aku masih sanggup membunuhmu sekarang, sebelum para perampok dan penjahat itu datang membunuhku. Tanjung yang ketakutan itu sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa. Sekali-sekali dipandanginya ibu Yatsih, kemudian wajah Yatsih yang menegang juga. Pergi, pergi cepat pikatan berteriak. Pikatan, kenapa kau tiba-tiba marah-marah terhadap Tanjung? Aku tidak mau melihat tampang seorang laki-laki seperti itu. Aku lebih senang membunuhnya daripada mendengarnya berbicara panjang lebar. Nyai Sudati menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, pulanglah Tanjung. Ketika pikatan hampir berteriak, Nyai Sudati mencegahnya, jangan kau bentak-bentak. Ia menjadi bingung dan tidak tahu apa yang akan dilakukan Nyai Sudati berhenti sejenak, lalu, sekarang pulanglah Tanjung. Kalian hanya membuat aku semakin bingung pula. Aku tidak mendapat pemecahan menghadapi kesulitan yang mungkin malam ini, malam besok atau kapanpun yang akan menerkam rumah ini. Sedang kalian hanya dapat membentak-bentak dan berteriak-teriak tanpa arti. Sudahlah pergilah Tanjung. Tanjung yang gemetar itu pun kemudian berdiri. Dengan terbongkok-bongkok ia melangkah seperti seekor tikus yang dihadapkan pada seekor kucing. Demikian ia sampai di muka pintu, ia pun segera meloncat keluar, karena pikatan masih saja berdiri di dekat pintu itu. Dan sejenak kemudian terdengar langkahnya yang tergesa-gesa di halaman semakin lama semakin jauh. Buat apa ibu memintanya untuk ikut berjaga-jaga di rumah ini? Aku memerlukannya, pikatan. Tidak ada gunanya, biarlah penjahat itu datang. Mereka akan mengangkut semua harta benda kita, mereka akan merampas semua kekayaan kita yang selama ini aku kumpulkan dengan susah payah. Biarlah mereka mengangkutnya. Biarlah mereka membersihkan rumah ini dari noda-noda yang selama ini memberati perasaan. Harta benda dan kekayaan yang telah ibu peras dari tetangga-tetangga kita yang sudah miskin sehingga darah mereka pun menjadi kering. Pikatan ibunya memotong sambil berdiri perlahan-lahan, terserahlah menurut pendapatmu. Wiatsih pun pernah berkata demikian pula kepada aku. Baiklah, aku tidak berkeberatan. Tetapi lebih daripada itu, aku cemaskan nasibmu. Kau yang telah berputus asa dan ingin membunuh diri dengan caramu itu. Membiarkan para penjahat memenggal leharmu. Tidak. Aku tidak berputus asa. Tetapi aku menyadari akibat dari cacatku. Kakang pikatan tiba-tiba Wiatsih memotong, aku memang pernah mengatakan kepada ibu seperti yang kau katakan itu. Tetapi meskipun demikian, seharusnya kau mempertahankan milik kita ini. Bahkan milikmu sendiri yang paling berharga, nyawamu. Sebaiknya kau juga melindungi aku, adik perempuanmu jika para penjahat itu ingin membawaku serta. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli kepada semua itu. Jadi apa bedanya antara pikatan dan tanjung bertanya Wiatsih dalam nada yang tinggi? Pertanyaan itu telah menghentakan dada pikatan. Wajah yang merah menjadi semakin membara. Ia sama sekali tidak menduga bahwa Wiatsih akan mengajukan pertanyaan serupa itu, sehingga dengan demikian, untuk sejenak ia hanya dapat berdiri memotong. Karena pikatan tidak segera menyahut, maka Wiatsih pun mendesaknya pula, kau muak terhadap tanjung, seorang laki-laki yang tidak berani berbuat apa-apa. Sekarang, apakah kau akan berbuat sesuatu? Apakah kau berusaha melindungi ibu dan aku? Mungkin kau tidak menghiraukan harta benda yang diperoleh dari pemerasan ini. Tetapi aku, apakah aku juga hasil pemerasan seperti kekayaan kita sekarang ini? Dan kau, nyawamu. Wiatsih tiba-tiba saja pikatan berteriak. Selangkah ia maju dengan gigi yang gemeretak. Tetapi Wiatsih tidak beranjak dari tempatnya. Namun Nyai Sudatilah yang kemudian berlari-lari memeluk Wiatsih yang hampir saja ditampar pipinya oleh pikatan. Dengan air matu yang meleleh di pipi ia berkata, Sudahlah Wiatsih, kalian membuat hatiku semakin kisruh. Kalian sama sekali tidak membantu aku di dalam kesulitan serupa ini, tetapi kalian bahkan mendorongku untuk juga berputus asa. Namun jika kalian menghendaki, marilah kita bersama-sama pasrah diri. Aku pun tidak berkeberatan jika kalian memang tidak memerlukan harta benda ini, karena sebenarnya lah semua ini aku peruntukan bagi kalian. Ternyata kata-katanya Isudati itu berhasil menyentuh hati kedua anaknya yang sama-sama telah mengeras itu. Dengan demikian, maka pikatan pun menundukan wajahnya dalam-dalam. Selangkah demi selangkah ia bergeser surut. Kemudian ditinggalkannya peringgitan itu dan masuk kembali ke dalam biliknya, yang seakan-akan telah menjadi dunianya. Dunia yang rasa-rasanya semakin lama menjadi semakin sempit. Sedang Wiatsih yang berada di pelukan ibunya pun menangis terisak-isak. Rumah ini memang serasa menjadi neraka baginya. Ibunya yang tamak akan harta benda dan kakaknya yang putus asa. Sedang orang-orang menyangka bahwa ia sendiri telah menjadi gila karenanya. Dalam pada itu, dua orang penjaga rumahnya Isudati berdiri termangu-mangu di pendapa. Mereka mendengar pertengkaran yang terjadi. Tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Ada juga niat mereka untuk melerai. Tetapi ketika mereka sudah berdiri di muka pintu, mereka pun menjadi semakin ragu-ragu. Sehingga karena itu, mereka hanya berdiri saja di pendapa dengan gelisahnya. Baru ketika pertengkaran di peringgitan itu meredah, mereka menarik nafas dalam-dalam. Perlahan-lahan mereka pergi menjauh dan kemudian duduk di tangga. Pertengkaran itu menjadi semakin sering berkata salah seorang dari mereka. Kasih hanya Isudati sahut yang lain, semakin tua ia harus menghadapi persoalan-persoalan yang semakin berat. Kedua anak-anaknya ternyata telah terganggu nalarnya. Pikatan yang cacat itu sama sekali telah terasing dari kehidupan manusia biasa, sedang wiaksi benar-benar seperti orang yang sakit ingatan. Sambil mengangguk-angguk kawannya berbisik, apakah kau percaya kepada persugihan? Tempat untuk mendapatkan kekayaan? Ya, suatu kera khusus untuk menjadi kaya. Tetapi lewat bantuan orang-orang halus. Entahlah. Aku belum pernah membuktikan. Aku dengar desas-desus itu. Nyai Sudati mencari pesugihan di masa mudanya, sehingga ketika janjinya sampai, ia harus mengorbankan kedua anak-anaknya. Yang seorang cacat badaniah, yang seorang cacat rohaniah. Tetapi akibatnya hampir serupa saja. Yang lain menggelengkan kepalanya. Katanya, aku tidak tahu. Banyak orang yang tidak senang kepadanya Ya Sudati karena caranya mencari harta kekayaan. Bunga yang dipungut dari pinjaman para tetangga berlipat jumlahnya, apalagi jika mereka akan membayar dengan hasil sawahnya. Orang-orang yang tidak senang itulah yang menyebabkan desas-desus itu. Tetapi ternyata kedua anak-anaknya yang cacat itu mempunyai sikap yang lain. Mereka tidak sependapat dengan care yang ditempuh oleh ibunya. Kawannya hanya menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak menyaut. Dalam pada itu, Ya Sudati sedang membimbing Wiatsi masuk ke dalam biliknya. Meskipun Ya Sudati sendiri menangis, tetapi ia berkata, Sudahlah Wiatsi. Jangan membuat hatiku semakin risau. Aku sedang dicengkam oleh kebingungan, bahwa para penjahat itu akan datang ke rumah ini. Cobalah kau menenangkan dirimu dan ikut mencari pemecahan yang sebaik-baiknya. Apakah kau mengerti? Wiatsi menganggukan kepalanya. Sekarang, tenangkan dahulu hatimu. Aku akan menemui para penjaga regol itu. Wiatsi mengangguk sekali lagi. Ibunya pun kemudian meninggalkan Wiatsi seorang diri di dalam biliknya. Dengan hati yang semakin risau ia pergi ke pendapa menemui para penjaga regolnya sekedar untuk mencari ketenteraman hati, karena para penjaga itu biasanya mencoba membuatnya tenang. Serahkan kepada kami berkata salah seorang penjaga regol itu, kami sudah menyatakan kesediaan kami untuk menjaga rumah ini dan segala isinya. Meskipun Nyai Sudati sadar bahwa yang dikatakan oleh penjaga regol itu sekedar untuk menenangkannya, namun hati Nyai Sudati menjadi sedikit sejuk pula. Apalagi ketika dilihatnya senjata kedua penjaganya itu. Dalam pada itu, hati kedua penjaga itu pun sebenarnya ragu-ragu pula, apakah mereka akan dapat menunaikan tugas mereka dengan baik di saat-saat mendatang, apabila para penjahat itu benar-benar datang dengan segenap kekuatan. Kekuatan kita hanyalah terbatas berkata para penjaga itu di dalam hatinya sebagai suatu kesadaran yang dewasa atas keadaan dan kemampuan mereka masing-masing. Namun mereka bertekad untuk menjalankan kewajiban mereka sebaik-baiknya. Selagi Nyai Sudati berada di antara kedua penjaga regolnya, maka Wiatsih pun menutup pintunya dan menyeraknya dari dalam. Ia sadar bahwa para penjahat itu tidak bergurau, jika tidak ada rintangan yang menentukan, mereka akan datang malam ini. Karena itu, maka Wiatsih pun telah menyediakan pakaiannya. Pakaian yang diterimanya dari puranti. Bukan sekedar pakaian, tetapi kini ia benar-benar akan memergunakan sehelai pedang. Pedang yang tajam dan yang mampu membelah dada seseorang. Ketika Wiatsih merabah pedangnya, terasa hatinya berdasir apakah pedangnya akan terpaksa menyentuh kulit seseorang? Apa boleh buat Wiatsih menarik nafas dalam-dalam? Diletakannya senjatanya itu kini di bawah tikarnya di pinggir pembaringannya yang melekat dinding bersama pakaiannya sepengadek selain sehelai pedang. Wiatsih juga menyimpan sebilah pisau belati panjang sebagai pasangan senjatanya itu. Sejenak kemudian barulah Wiatsih berbaring di pembaringannya. Tetapi selalu terbayang di rongga matanya, ibunya yang gelisah. Pikatan yang acuh tak acuh, bukan saja atas keadaan dirinya sendiri dan keselamatannya, justru karena ia telah berputus asa menghadapi masa depannya, tetapi ia juga acuh tidak acuh atas keluarganya, atas ibu dan adiknya. Betapapun gelisah mencengkam hati, tetapi ibu masih juga berusaha menenteramkan hati anak-anaknya desis Wiatsih kepada diri sendiri. Meskipun mula-mula ia berusaha menenteramkan hati ibunya, tetapi akhirnya ibunya lah yang mencoba menenangkannya. Gerombolan penjahat itu pasti sebuah gerombolan yang kuat berkata Wiatsih di dalam hatinya, jika tidak, ia tidak akan berani datang, karena menurut mereka, pikatan adalah orang yang selama itu membinasakan beberapa orang perampok yang berkeliaran di malam hari. Namun terbayang di angan-angan Wiatsih, puranti berjalan dalam pakaiannya yang tersamar, berkerudung wajahnya atau diwarnainya dengan lumpur. Kemudian menggantungkan sebelah tangannya dan bertempur dengan tangan kirinya. Maka para penjahat itu menyangka, bahwa mereka berhadapan dengan pikatan. Kini penjahat itu datang ke rumah ini untuk menuntut balas desis Wiatsih itu kemudian. Namun bagaimanapun juga ia mengharap kehadiran puranti di halaman itu lewat tengah malam. Meskipun ia sudah memiliki ilmu yang cukup, tetapi kehadiran puranti memberikan ketenteraman di hatinya. Sejenak Wiatsih tidak mendengar apapun juga di dalam rumahnya. Agaknya ibunya masih berada di luar bersama para penjaga. Ibunya yang sangat gelalisah itu pasti tidak akan dapat tidur sekejap pun malam ini. Bagaimana kalau puranti datang bertanya Wiatsih kepada diri sendiri? Mudah-mudahan ibu sudah berada di dalam biliknya. Wiatsih yang juga menjadi gelisah itu pun kemudian bangkit berdiri. Perlahan-lahan dibukanya pintu biliknya. Ketika ia menjenguk keluar, dilihatnya ruangan dalam itu kosong sama sekali. Tetapi ia masih melihat pintu keperinggitan masih terbuka. Perlahan-lahan dan berhati-hati ia pergi ke peringgitan. Dari balik pintu yang sudah tertutup ia mendengar suara penjaga regolnya berkata, Sudahlah. Silahkan Nyai tidur nyenyak. Aku akan berbuat sebaik-baiknya. Aku akan mempertanggungjawabkan kesanggupanku menjaga rumah ini dan seisinya. Terima kasih sahut Nyai Sudati. Wiatsih menarik nafas dalam-dalam. Kedua penjaga itu benar-benar orang-orang yang setia. Meskipun, penghasilannya tidak memadai, namun mereka bersedia mempertaruhkan nyawanya. Jarang sekali dapat diketemukan orang-orang seperti mereka itu berkata Wiatsih di dalam hatinya, jika keduanya berhianat. Maka hancurlah kekayaan yang dikumpulkan oleh ibu dari kehari dengan kera yang tidak aku senangi itu. Mereka tidak akan datang malam ini berkata salah seorang dari kedua penjaga itu pula. Karena itu Nyai jangan gelisah. Tidurlah, seandainya mereka datang, Nyai pun lebih baik tetap berada di dalam bilik. Mereka tidak akan dapat berbuat banyak, apalagi kami masih ada di sini. Terima kasih sekali lagi ibu Wiatsih menyaut. Wiatsih yang berdiri termangu-mangu di balik peringgitan itu pun segera masuk ke dalam sebelum ibunya membuka pintu yang menyekat antara ruang dalam dan pendapa rumahnya. Dari dalam biliknya Wiatsih mendengar ibunya menyelarak pintu rapat-rapat. Kemudian melangkah masuk ke ruang dalam. Terdengar olehnya langkah ibunya yang ragu-ragu dan bahkan tertegun sejenak di pintu biliknya. Wiatsih sudah berbaring ketika ibunya membuka pintu bilik yang tidak diselaraknya. Kau belum tidur Wiatsih? Belum ibu jawab anaknya, dan apakah ibu tidak tidur? Ibunya menarik nafas dalam-dalam. Tetapi terbayang kegelisahan yang mencengkamnya. Namun ia menjawab, aku akan tidur. Pintu itu pun kemudian tertutup. Wiatsih masih mendengar ibunya berpesan, jangan pergi keluar rumah Wiatsih apapun yang terjadi. Jangan bersembunyi di balik kandang itu lagi. Itu justru berbahaya bagaimu. Wiatsih tidak menyahut karena pintu biliknya sudah tertutup dan ibunya sudah melangkah pergi meninggalkannya. Dalam pada itu bagaimanapun juga Wiatsih mencoba menenangkan dirinya, namun terasa detak jantungnya masih juga terlampau cepat berdenyut. Rasa-rasanya udara menjadi bertambah panas. Semakin jauh malam merambat ke dalam kelam, udara menjadi semakin sesak di dalam bilik itu. Perlahan-lahan Wiatsih bangkit dari pembaringannya. Kemudian gelisahnya ia berjalan hilir mudik. Sekali-sekali ia berhenti dan duduk di bibir pembaringannya, namun kemudian ia berdiri dan melangkah lagi dengan gelisahnya. Ia tertegun ketika tiba-tiba ia mendengar sesuatu di dinding biliknya. Ia segera mengenal suara itu. Isyarat dari puranti. Hampir saja ia melonjak ke girangan. Namun untunglah bahwa ia berhasil menahan perasaannya. Karena itu, ia pun kemudian dapat mempertimbangkan sikapnya dengan baik. Aku harus keluar katanya di dalam hati, tentu ada sesuatu yang penting. Sebelum ayam jantan berkokok di tengah malam, puranti sudah datang. Apakah ia juga mengetahui bahwa segerombolan penjahat akan datang ke rumah ini? Sejenak kemudian dengan sangat berhati-hati, Wiatsih melangkah keluar. Namun ketika pintu biliknya terbuka, ia terkejut sekali. Adalah kebetulan sekali bahwa ibunya juga sedang membuka pintu biliknya pula. Kenapa kau bangun Wiatsih ibunya ternyata terkejut juga. Wiatsih termangu-mangu sejenak. Namun kemudian jawabnya, aku akan pergi ke pakiwan ibu. Ah, jangan sekarang. Aku sudah mencoba menahannya. Tetapi, aku akan pergi ke pakiwan hanya sebentar. Jangan Wiatsih. Aku cemas sekali. Rasa-rasanya aku seperti dipanggang di atas api. Tetapi aku hanya sebentar ibu. Aku masih mendengar para penjaga itu bercakap-cakap. Tentu mereka masih duduk-duduk di pendapa. Jika keadaan menjadi gawat, mereka pasti sudah membangunkan setiap orang di rumah ini. Terutama laki-laki yang sudah berlatih memelah diri itu. Ibunya mengerutkan keningnya. Tetapi kemudian ia berkata, halaman rumah kita terlalu luas untuk diawasi hanya oleh dua orang. Jika ada penjahat yang memasuki halaman rumah ini, mereka tidak akan berbuat seperti seorang pencuri yang mengendap di belakang gerumbul-gerumbul liar. Mereka akan langsung mengetuk pintu regol dan menantang para penjaga regol itu. Nyai Sudati masih ragu-ragu, tetapi ia pun kemudian berkata, tetapi cepatlah. Marilah, aku antar sampai ke Pakkiwan. Tidak, tidak usah bu, aku berani pergi ke Pakkiwan sendiri. Biarlah ibu tinggal di dalam. Para penjaga itu masih bercakap-cakap dengan tenangnya. Ibunya terdiam sejenak. Namun kemudian katanya, cepatlah. Dan segera masuk kembali. Wiatsih pun kemudian dengan tergesa-gesa pergi ke belakang. Di depan pintu butulan ia berkata, Biarlah pintu ini terbuka ibu, aku hanya sebentar sekali. Ibunya tidak menjawab. Dianggukannya kepalanya, meski tatapan matanya masih diwarnai oleh keragu-raguan. Puranti yang berada di luar menyadari, bahwa dengan demikian Wiatsih sengaja memberitahukan kepadanya, bahwa ibunya masih belum tidur. Itulah sebabnya maka ia pun segera bergeser menjauh dan bersembunyi di sudut longkangan. Demikianlah, maka keduanya pun kemudian bertemu di belakang rumah di samping Pakkiwan di dalam kegelapan. Dengan berbisik puranti berkata, Wiatsih, aku melihat sekelompok orang berkumpul di luar padukuhan ini. Sebenarnya aku sedang menunggu lewat tengah malam. Tetapi orang-orang itu menggelisahkan aku, sehingga aku memaksa diri untuk datang sebelum waktunya. Berapa orang semuanya? Aku tidak dapat menghitung dengan jelas. Tetapi pasti lebih dari delapan orang. Wiatsih mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian dengan singkat, dicerit terakanya apa yang dilihatnya dan didengarnya di depan regol padukuhan menjelang malam itu puranti menarik nafas dalam-dalam. Katanya, memang sudah waktunya untuk terbuat Wiatsih. Mereka memang orang-orang dari kademangan Sambisari sini sebagai kelapa perahan. Mereka menjadi sombong dan bahkan terlampau tamat, karena mereka menganggap bahwa tidak seorang pun yang akan dapat menentang mereka. Apalagi apabila mereka berhasil membinasakan pikatan dan kedua penjaga rumah ini. Maka mereka merasa bahwa apabila kehendak mereka tidak akan dapat dihalang-halangi oleh siapapun juga. Wiatsih menganggukkan kepalanya. Wiatsih berkata puranti kemudian, berbuatlah sesuatu. Ada dua akibat yang dapat terjadi atas pikatan. Ia akan menjadi semakin kecil dan merasa tidak berarti dan bahkan lebih dari itu, ia akan dapat membunuh dirinya atau membangkitkannya dari tidurnya yang lelap dan dari mimpinya yang buruk sekali. Wiatsih mengangguk pula. Namun dengan ragu-ragu ia bertanya, tetapi bagaimanakah kalau lawan itu terlalu kuat? Puranti tersenyum. Pertanyaan itu wajar bagi seorang yang belum berpengalaman. Karena itu maka jawabnya, aku ada di halaman rumah ini, jika keadaan memaksa aku akan membantumu. Tetapi jika tidak, aku akan tetap bersembunyi. Sekedar untuk menjaga perasaan pikatan. Wiatsih mengangguk-anggukkan kepalanya pula. Meskipun masih ada keragu-raguan, tetapi kehadiran puranti seakan-akan memberikan kekuatan yang berlipat-lipat padanya, terutama kekuatan batinnya yang masih goyah. Nah, bersiaplah. Bukankah kau sudah mempunyai senjata? Ya, pemberianmu. Sepasang senjata tajam itu Wiatsih bergumam, seakan-akan kepada diri sendiri. Tetapi bagaimana kalau aku terpaksa membunuh? Jangan berniat membunuh. Tetapi jika lawanmu terbunuh, bukan salahmu. Sedangkah sadar, di mana kau berdiri? Wiatsih mengangguk-anggukkan kepalanya pula seakan-akan hanya itulah yang dapat dilakukan. Sekarang kembalilah ke bilikmu, bukankah ibumu masih belum tidur? Ibu menjadi gelisah, karena para penjahat sengaja memberitahukan kepada beberapa orang anak muda. Anak-anak muda yang berhati cucurut. Puranti menepuk bahwa Wiatsih, lalu katanya, ini adalah pengalaman yang baik bagimu. Jangan cemas, aku ada di dekat perkelahian yang akan terjadi. Baiklah, aku akan mencobanya. Demikianlah, Wiatsih pun kemudian segera kembali masuk ke dalam lewat pintu butulan yang masih sedikit terbuka. Sedang ibunya masih tetap menungguinya di belakang daun pintu yang berderit oleh dorongan tangan Wiatsih. Kenapa kau terlampau lama Wiatsih? Aku hanya sebentar sekali ibu. Karena ibu menunggu, maka yang sebentar itu rasa-rasanya memang terlampau lama. Tutuplah pintu itu dan pasanglah palangnya Wiatsih pun kemudian menutup pintu itu kuat-kuat. Namun kini ia pun merasa mempunyai kekuatan yang cukup untuk menghadapi setiap kemungkinan. Sebagai orang baru di dalam lingkungan olahkanuragan, Wiatsih memang masih belum mempunyai kepercayaan yang kuat atas kemampuannya sendiri. Ia baru mendapat kesempatan mencoba ilmunya dengan para penjaga regol. Namun hal itu telah sekedar memberikan petunjuk kepadanya bahwa ia mampu menjaga dirinya sendiri dan mampu ikut serta melindungi rumah halamannya. Sejenak kemudian, maka Wiatsih pun telah kembali ke dalam biliknya, ia masih sempat mengintip ibunya yang gelisah dari celah-celah pintunya. Namun ketika ia melihat ibunya telah masuk pula ke dalam biliknya, maka ia pun segera menyelarak pintu itu. Dengan tergesa-gesa Wiatsih mengenakan pakaiannya. Pakaian yang diterimanya dari puranti. Namun demikian, di luar pakaian itu masih mengenakan kain panjangnya, agar apabila ibunya memerlukannya setiap saat, pakaian laki-laki yang dipakainya itu tidak mengejutkan ibunya. Demikianlah malam merambat terus. Lamat-lamat telah terdengar kokok ayam di tengah malam. Bersahut-sahutan dari satu kandang ke kandang yang lain, sehingga padukuhan itu pun menjadi ramai oleh suara kokok ayam. Tetapi keributan suara ayam jantan itu rasa-rasanya menambah hati Wiatsih semakin berdebar-debar. Rasa-rasanya ia sudah menunggu terlampau lama, namun masih juga belum terjadi sesuatu. Bahkan kemudian ia masih juga sempat bergumam, mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu. Terbayang di rongga matanya, justru kesulitan yang akan timbul pada perasaannya. Jika pikatan mengetahui bahwa ia ikut serta berusaha mempertahankan rumah seisinya, apakah kira-kira yang akan terjadi padanya? Apakah ia menjadi semakin terasing dan bahkan membunuh diri, atau justru dengan demikian ia akan terbangun dari tidurnya dan dari mimpinya yang buruk selama ini? Tetapi Wiatsih sama sekali tidak dapat menebak, arah manakah yang paling banyak mempunyai kemungkinan untuk ditempuh oleh pikatan. Mudah-mudahan tidak menimbulkan persoalan-persoalan pahit yang akan menggoncangkan keluarga ini lebih dasyat lagi berkata Wiatsih kepada diri sendiri. Dalam pakaian laki-laki, Wiatsih masih sempat berbaring di pembaringannya sejenak. Tangannya membelai pedangnya, sedang angan-angannya mengawang jauh sekali. Dalam pada itu, di pendapa, para penjaga duduk sambil terkantuk-kantuk. Namun mereka seakan-akan telah mendapatkan firasat bahwa akan terjadi sesuatu malam itu. Rasa-rasanya angin yang berhembus dari selatan membawa nafas yang lain dari malam-malam sebelumnya. Derik cengkerik dan desah angin terdengar seperti keluh kesah yang ngilangut. Tidurlah berkata salah seorang dari mereka, nanti kita tidak akan sempat bergantian jika kita berdua tidak beristirahat sama sekali. Sekarang kita telah melampaui tengah malam. Kau masih sempat tidur sebentar sampai menjelang fajar, kemudian aku akan tidur dengan nyenyak sampai tengah hari besok. Sambil menguap kawannya menjawab, aku memang ingin tidur. Mataku rasa-rasanya sudah lekat. Tetapi aneh, biasanya aku segera tertidur sambil bersandar. Namun agaknya malam ini betapa ngantuknya, aku tidak akan dapat tidur. Kau dipengaruhi oleh cerita tanjung dan kegelisahannya Isudati. Kawan Fa menganggukan kepalanya. Jawabnya, mungkin sekali. Tetapi udara malam ini agaknya memang terlalu panas. Yang seorang tidak menyaut. Sebenarnya di hatinya pun terasa sesuatu yang menggelisahkannya. Tetapi setiap kali ia mencoba menganggap bahwa hal itu semata metu karena cerita tanjung tentang beberapa orang perampok yang berkeliaran di luar padukuhan lewat senja dan mengancam akan memasuki halaman rumah ini. Sebenarnya justru aku tidak perlu gelisah katanya di dalam hati, tentu mereka tidak akan datang malam ini, betapapun sombongnya mereka itu. Betapapun mereka merasa kuat dan tidak dapat dicegah oleh siapapun. Meskipun demikian, ia tidak dapat mengingkari bahwa ada semacam kecemasan yang merayap di dalam hati. Mungkin orang-orang itu benar-benar orang yang tidak terlawan, karena mereka merasa atau memang sebenarnya kuat sekali di dalam kelompok yang besar. Sejenak keduanya saling berdiam diri hanyut dalam arusangan-angan masing-masing. Mereka berdua bukan penakut mereka adalah orang-orang yang pernah mengalami masa petualangan yang mendebarkan. Apalagi kini mereka sudah menjadi semakin tua. Darah mereka tidak lagi terlampau cepat mendidih, sehingga mereka akan dapat lebih banyak menggunakan nalar di dalam setiap persoalan juga di dalam benturan yang mungkin saja terjadi di dalam keadaan yang semakin gawat. Jika rumah ini dapat ditembus, maka tidak ada seorangpun yang mampu mempertahankan harta bendanya lagi di kademangan Sambisari berkata para penjaga itu di dalam hatinya. Tanpa bermaksud menyombongkan diri, keduanya menyadari sepenuhnya, tidak ada orang sekuat mereka, apalagi berdua bersama-sama yang bekerja pada orang-orang terkaya di kademangan ini. Apalagi di dalam setiap peristiwa pada umumnya mereka tidak akan meninggalkan tugas masing-masing, sehingga sama sekali mereka tidak akan mendapat kesempatan untuk saling membantu, selain jarak yang cukup jauh dari rumah seorang yang mempunyai penjaga dengan rumah yaak lain. Demikianlah, maka mereka pun sadar, bahwa jika terjadi sesuatu, mereka sama sekali tidak dapat mengharapkan bantuan dari siapapun. Bahkan sikap pikatan pun ternyata telah meragukan mereka. Sedangkan para pelayan yang selama ini telah mencoba belajar olahkan nuragan, masih belum dapat diharapkannya sama sekali meskipun jumlah mereka telah bertambah sejak kerjanya Isudati semakin sibuk. Akhirnya mereka pun hanya mempercayakan semua persoalan yang akan dihadapi kepada diri sendiri. Orang yang bertubuh kekar itu pun telah menyiapkan senjatanya yang sudah bertahun-tahun tidak dipergunakannya lagi, sebuah canggah. Sedang orang yang kekurus-kurusan telah menggenggam hulut risulanya, di samping pedang di lambungnya. Dalam pada itu rasa-rasanya hati mereka menjadi semakin gelisah. Setiap kali terdengar mereka berdesah. Bahkan hampir di luar sadarnya orang yang kekurus-kurusan itu berkata, hatiku benar-benar gelisah malam ini. Aku tidak berhasil menyingkirkan cerita tanjung itu dari kepalaku. Kawannya menarik nafas dalam-dalam. Katanya dengan jujur, aku pun merasa aneh juga. Keringatku terlampau banyak mengelir. Terutama pada telapak tanganku. Rasa-rasanya aku dahulu selalu mengalami, jika telapak tanganku berkeringat terlalu banyak, akan terjadi sesuatu dengan senjataku ini. Maksudmu? Biarlah pendapat ini menjadi semakin gelap. Kita akan dapat mengawasi halaman rumah ini dengan lebih baik. Bagaimana yang diregol? Biar sajalah. Kawannya mengangguk, baiklah. Padamkan saja lampu itu. Ketika lampu padam, rasa-rasanya para penjaga itu menjadi semakin tegang. Tetapi mereka kini sama sekali tidak merasa kantuk lagi, seakan-akan setiap lembar daun di halaman menjadi tempat yang baik untuk bersembunyi seseorang. Sentuhan angin yang sedang merunduk mendekati pendapa. Tetapi bukan sekedar daun yang diguncang angin, orang yang kekurus-kurusan itu mengusap matanya, ia memang melihat sesuatu di halaman. Dengan hati-hati ia menggamit kawannya. Belum lagi ia memberi isyarat, orang yang kekar itu sudah menganggukan kepalanya sambil menggenggam tombak bermata dua rat-rat di tangannya. Ternyata ia pun sudah melihat pula sesuatu yang benar-benar bergeser di halaman. Sosok tubuh seseorang. Orang yang tinggi kekurus-kurusan itu pun sudah menggenggam Trisula bertangkai pendek di tangan kirinya, sedang perlahan-lahan ia mencabut pedangnya dengan tangan kanannya. Ia akan menghadapi setiap kemungkinan dengan senjata rangkap. Tetapi orang yang kekurus-kurusan itu tidak lagi bergerak. Bahkan nafasnya serasa berhenti ketika ia melihat seseorang benar-benar telah berdiri di halaman itu. Tanpa disadarinya tangannya menggenggam sepasang senjatanya semakin erat. Kini ia melihat Trisula di tangan kiri dan pedang di tangan kanan. Ia tidak lagi memegang sepasang Trisula di kedua tangannya, karena menurut pertimbangannya, pedangnya dapat menjangkau lebih jauh di tangannya yang semakin lemah karena umurnya yang bertambah-tambah, sedang Trisulanya merupakan perisai yang rapat, sekaligus senjata tajam yang berbahaya. Kedua penjaga Rgul itu masih duduk di tempatnya. Dari kegelapan dipandanginya orang yang berdiri di halaman itu. Bukan orang yang pernah memasuki halaman ini. Orang ini tidak mempergunakan tutup pada wajahnya. Dan sikapnya agak lebih kasar dari orang yang pernah datang ke halaman ini beberapa saat yang lampau. Namun dada kedua penjaga Rgul itu menjadi semakin berdebar-debar ketika mereka melihat bahwa ternyata tidak hanya seorang saja yang berada di halaman. Tetapi beberapa orang. Satu di antara mereka melangkah ke regol halaman, kemudian dengan tenangnya membuka selarak pintu. Terasa darah kedua penjaga itu seakan-akan berhenti mengalir. Ketika pintu terbuka, ia melihat segerombol orang memasuki halaman rumah itu. Lebih dari 10 orang, bahkan kira-kira 15 orang. Tanpa disadarinya orang yang bertubuh tinggi kekar itu menarik nafas dalam-dalam, sedang kawannya yang kekurus-kurusan menyeka keringat dikeningnya. Jika mereka penjahat yang berpengalaman, maka laki-laki di rumah ini akan tumpas berkata mereka di dalam hati. Namun demikian, mereka sudah menyanggupkan diri untuk menjaga rumah itu. Sudah cukup lama mereka merasa mendapat upah untuk tugas itu. Jika di saat-saat yang tenang mereka bersedia melakukan, maka adalah tidak jantan, apabila di saat-saat yang gawat mereka akan melarikan diri dari tugas itu. Apapun yang terjadi, mereka sudah siap untuk menghadapi. Meskipun demikian, mereka tidak ingkar bahwa tidak akan seimbang jika mereka berdua harus bertempur melawan sekian banyak orang. Karena itu, orang-orang yang selama ini sudah belajar memegang senjata, ada juga baiknya ikut membantu, setidak-tidaknya mereka akan dapat berkelahi seorang lawan seorang, sementara para penjaga itu berusaha membantu mereka untuk melindungi diri. Tetapi bagaimana jika aku sendiri mengalami kesulitan menghadapi lawan yang aku ketemukan di dalam perkelahian nanti timbul juga pertanyaan di hati mereka. Kita harus bekerja bersama saling membantu di dalam kesulitan ini berkata para penjaga itu di dalam hati mereka pula. Sekilas memang terlintas bayangan pikatan di angan-angan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang kira-kira akan dilakukan olehnya. Sifat dan tabiatnya semakin lama semakin membingungkan setiap orang yang pernah berhubungan dengan anak muda itu. Tak ada yang dapat diharapkan lagi mereka akhirnya mengambil kesimpulan. Dalam pada itu, beberapa orang sudah bertebaran di sekitar pendapa. Sejenak mereka termangu-mangu. Cahaya obor di regol tidak mampu menembus kegelapan di pendapa. Tetapi para penjaga dapat melihat bayangan orang-orang yang berada di halaman itu. Orang yang tidak mereka kenal dan bersenjata telanjang di tangan. Ternyata orang-orang itu benar-benar merasa kuat untuk memasuki rumah pikatan. Mereka bahkan telah berpesan lebih dahulu kepada anak-anak muda di luar gol padukuhan, bahwa mereka akan datang. Dan ternyata mereka tidak menunggu besok atau lusa. Mereka benar-benar datang sekarang. Mereka tentu meyakini kekuatan mereka. Apalagi mereka datang dalam jumlah yang hampir tidak diduga-duga kedua penjaga gol itu bergumam di dalam hati. Namun dengan demikian mereka menduga, bahwa yang datang ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan orang yang datang beberapa malam yang lalu, hanya seorang diri. Jika yang seorang diri itu merasa dirinya kurang kuat, maka ia tidak akan datang dengan 15 orang, tetapi ia akan datang dengan 2 atau 3 orang saja. Sebab 2 orang dengan kemampuan seperti orang itu maka penghuni rumah ini pasti tidak akan mampu melawannya. Tetapi meskipun orang-orang di halaman itu tidak melihat seseorang, namun mereka cukup berhati-hati. Ternyata salah seorang dari mereka berkata, ambil obor di regol itu. Kedua penjaga di pendapa saling berpandangan sejenak. Jika obor itu dibawa naik ke pendapa, mereka harus menghadapi lawan-lawannya segera. Karena itu, maka mereka pun segera berdiri dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Ketika obor itu sudah dibawa ke depan pendapa, maka tampaklah bayangan kedua penjaga itu di antara bayangan tiang-tiang pendapa. Karena itu, maka dengan lantang seorang dari mereka yang berada di halaman, yang agaknya adalah pemimpin mereka bertanya, Hi, kalian kah penjaga rumah ini? Pertanyaan itu ternyata tidak saja didengar oleh kedua penjaga yang berada di pendapa. Di dalam rumah itu, ibu Yatsih masih belum sempat memejamkan matanya oleh kegelisahan. Karena itu maka ia pun mendengar suara itu juga. Dan sebentar kemudian terdengar jawaban salah seorang penjaga, Ya, kamilah yang bertugas menjaga rumah ini seisinya. Bagus sahut pemimpin perampok itu, aku memerlukan kalian. Apakah anak-anak muda cucurut di luar padukuhan ini sudah menyampaikan pesan kami kepadamu? Ya, aku sudah mendengar bahwa kalian akan datang. Dan kami memang sudah siap menyambut kalian. Bagus. Tetapi aku pun berpesan, apabila kau mau berpihak kepada kami, Kalian akan mendapat kesempatan jauh lebih baik dari sekarang. Orang yang tinggi kekar itu tiba-tiba saja tertawa sehingga para perampok itu menjadi heran, Bahkan kawannya yang kekurus-kurusan itu pun heran pula. Katanya kemudian disela-sela suara tertawanya, Jika aku mau menjadi perampok, aku tidak akan berkawan dengan kalian. Aku akan berkawan dengan orang yang lain yang lebih jantan dari kalian. Misalnya kawan sekerjaku ini. Kami berdua sudah cukup kuat untuk mengumpulkan kekayaan berapapun yang kami kehendaki. Dan kami hanya akan membagi hasil yang kami peroleh itu menjadi dua. Tidak seperti kalian. Berapa hasil kejahatan kalian dalam semalam hasil itu akan kalian bagi menjadi sepuluh atau bahkan lima belas. Tutup mulutmu bentak pemimpin perampok itu, kau sangka aku mempercayaimu. Jangan membual lagi. Sebentar lagi kau berdua akan menyesal. Kami akan mengambil apapun yang ada di rumah ini. Dan kami akan membunuh pikatan. Tetapi kami tidak akan berbuat apa-apa atas adik perempuan pikatan itu. Kami memerlukannya dan kami akan membawanya. Kata-kata itu ternyata telah mengguncang hatinya Yesudati. Ketakutan, kecemasan dan kegelisahan yang bercampur baur telah melanda hatinya, sehingga tanpa berpikir panjang, ia pun segera berlari ke ruang dalam. Dengan serta merta ia pun segera memukul kentongan kecilnya dengan nada titir yang berkelanjangan. Tetapi para perampok yang mendengar suara kentongan itu hanya tertawa saja. Salah seorang dari mereka berkata, kentongan itu tidak akan berarti lagi sekarang. Meskipun suara titir bergema di seluruh kademangan sambisari, namun tidak akan ada seorang pun yang berani keluar dari rumahnya. Karena itu, lebih baik tidak usah membunyikan kentonang, yang hanya akan membisinkan telinga. Betapa debar jantung para penjaga itu menghentak-hentak di dadanya, namun mereka masih berusaha bersikap tenang. Yang kekurus-kurusan menjawab, itu sudah menjadi kegemarannya. Biarlah! Kau jangan gelisah mendengar suara itu. Pikatan tidak akan terbangun tanpa mendengar suara titir. Ternyata nama pikatan itu masih juga berpengaruh atas para perampok itu. Meskipun mereka datang dan dengan suara lantang mengatakan akan membunuh pikatan, namun ketika para penjaga itulah yang menyebut nama pikatan, mereka menjadi berdebar-debar pula. Nah, kalian dapat menunggu sejenak. Sebentar lagi kalian akan bertemu dengan pikatan. Persetan teriak salah seorang dari para perampok itu, suruh ia kemari. Jawaban itu ternyata membuat para penjaga itulah yang kemudian menjadi berdebar-debar. Mereka menjadi cemas jika tiba-tiba saja pikatan datang kepada mereka untuk menyerahkan lehernya seperti yang dikatakannya beberapa saat yang lalu. Namun dalam pada itu, suara titir masih berkumandang di dalam rumah Nyai Sudati. Beberapa orang yang mendengar suara titir itu pun terkejut. Yang memiliki sedikit keberanian segera bangkit dan membunyikan kentongan-kentongan mereka yang ada di dalam rumah pula sahut-menyahut menjalar kesegenap padukuhan, bahkan kemudian kesegenap kademangan sambisari. Tetapi seperti yang dikatakan oleh para perampok, tidak seorang pun yang berani keluar rumah. Bukan semata metu karena ketakutan, tetapi terlebih-lebih lagi karena mereka memang tidak lagi mempunyai harapan untuk berbuat sesuatu. Di dalam pandangan metu mereka, orang-orang kaya sama sekali tidak mau membantu kesulitan hidup yang mereka alami selama ini, sehingga mereka pun tidak akan bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk membantu kesulitan orang-orang kaya yang didatangi oleh para perampok, meskipun mereka tidak berkeberatan untuk memukul kentongan sekedar menyambung isyarat. Dalam pada itu, suara kentongan di rumah Nyai Sudati itu telah membangunkan pula setiap orang yang tinggal di halaman rumah itu. Para pelayan, juru pengangsu, pekatik dan pembantu-pembantu yang lain. Dengan serta-merta mereka bangkit, mengusap meti mereka yang masih buram. Kemudian mereka menyambar senjata mereka masing-masing. Aku sudah belajar ilmu olahkanuragan berkata seorang laki-laki kurus ketika istrinya yang tinggal di rumah itu pula mencoba menahannya. Tetapi bagaimana kalau kau terkena senjata? Aku adalah seorang pembantu di rumah ini. Kau juga bekerja pada Nyai Sudati. Adalah menjadi kewajibanku untuk ikut membantunya di dalam kesulitan. Istrinya mengusap air matanya. Tetapi suaminya segera berlari keluar. Di halaman ia melihat beberapa orang kawan-kawannya yang sedang termangu-mangu. Namun salah seorang dari mereka berkata, Kita pergi ke halaman depan. Tetapi berhati-hati. Bukankah para penjaga itu sudah berpesan, bahwa kita tidak boleh tergesa-gesa dan gegabah? Kawan-kawannya mengangguk-anggukan kepalanya. Kita bersembunyi di balik papohonan. Kita melihat apa yang terjadi di halaman depan. Sebagian diari kita akan lewat sebelah timur rumah dan yang lain sebelah barat. Lewat longkangan? Tidak. Kita melingkari gandok. Yang lain mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian mereka pun segera memencar dan merayap melingkari rumah dan gandok menuju ke halaman depan. Tetapi ketika mereka sampai di sebelah gandok, di balik gerumbul-gerumbul perdu, dada mereka menjadi berdebaran. Ternyata mereka melihat beberapa orang berdiri melingkari pendapa. Oleh cahaya obor yang dibawa salah seorang perampok, mereka melihat kedua penjaga rgul itu masih berada di pendapa. Dengan dada yang bergejolak, orang-orang itu berusaha menyembunyikan diri. Mereka menjadi ragu-ragu, apakah mereka akan berbuat sesuatu menghadapi sekian banyak orang. Dan mereka adalah perampok-perampok yang menakutkan. Meskipun mereka pernah mempelajari kera-kera membela diri, tetapi apakah mereka dapat berkelahi melawan perampok-perampok itu? Jika yang datang itu hanya satu atau dua orang seperti yang pernah terjadi, mereka akan berani beramai-ramai mengepungnya dengan sedikit bekal yang ada pada mereka. Tetapi kini ternyata bahwa jumlah mereka hampir sama banyaknya. Bahkan para perampok itu agaknya sedikit lebih banyak. Ketegangan di halaman itu semakin lama menjadi semakin memuncak ketika para perampok itu merayap semakin dekat dengan tangga pendapa. Beberapa orang bahkan telah berada selangkah dari tangga itu. Tetapi beberapa orang yang lain dengan ragu-ragu maju perlahan-lahan. Semakin dekat, para penjaga regol menjadi semakin jelas melihat bahwa di antara para perampok itu terdapat beberapa orang yang berkerudung di wajahnya. Sedang yang lain, sama sekali tidak berusaha menyembunyikan wajah-wajah mereka dan bahkan sebagian besar dari mereka justru tidak mengenakan baju selain sebuah celana sampai di bawah lutut, ikat pinggang yang lebar dan sehelai senjata yang besar dan telanjang. Kenapa mereka mengenakan tutup wajah, sedang yang lain tidak pertanyaan itu timbul pada kedua penjaga regol dan orang-orang yang mengintai mereka dari balik gerumbul-gerumbul. Tetapi mereka tidak segera menemukan jawaban. Namun para penjaga regol yang berpengalaman itu segera dapat membaca perasaan yang tersirat di dalam sikap dan tingkah laku para perampok itu. Orang-orang yang bertutup wajah itu melangkah dengan ragu-ragu. Tidak seperti orang-orang lain yang sama sekali tidak berbaju itu. Mereka bukan perampok-perampok yang sebenarnya berkata para penjaga itu di dalam hatinya. Dalam pada itu, Jai Sudhati masih saja memukul kentongan. Seakan-akan ia tidak lagi menyadari apa yang sedang dilakukan. Dengan mulut yang terkatup rapat-rapat tangannya seakan-akan bergerak dengan sendirinya memukul kentongan itu sekuat-kuat tenaganya. Tetapi tidak ada pertolongan yang dapat diharapkan. Ketika menyadari hal itu, maka ia pun menjadi lemah. Tangannya seakan-akan terkulai kehilangan semua kekuatannya, sehingga pemukul kentongan itu pun terlepas dari tangannya. Sejenaknya Jai Sudhati masih berdiri dengan tangan gemetar. Bahkan bagaikan orang kehilangan akal ia berdiri saja mematung di tempatnya berpegangan pada kentongan yang tergantung di ruangan itu. Sementara itu kedua penjaga regol yang berdiri di pendapa sudah bersiaga sepenuhnya. Tetapi mereka menjadi heran, belum ada seorang pun pembantu rumah itu yang tampak di halaman. Apakah mereka menjadi ketakutan mereka bertanya kepada diri sendiri? Namun mati mereka yang tajam segera menangkap bayangan beberapa orang yang bersembunyi di pojok gandok, di balik batang-batang perlu. Agaknya ada juga satu-dua orang dari mereka yang berani memberikan isyarat. Kedua penjaga itu mengangguk-angguk kecil. Tetapi mereka bertanya di dalam hati, apakah kehadiran mereka tidak hanya akan menambah kematian? Namun dalam pada itu, kedua penjaga itu tidak sempat lagi berpikir terlampau panjang. Tiba-tiba saja para perampok itu berloncatan ke atas pendapa. Mereka telah siap untuk langsung menyerang para penjaga itu. Para penjaga yang sudah bersiap itu mundur selangkah. Namun sebelum para perampok menyerangnya, yang bertubuh kekar masih sempat berteriak, Jika kalian akan ikut serta dalam pertempuran ini, pilihlah lawan yang seimbang. Lawanlah orang-orang yang bertutup wajah. Mereka pasti bukan perampok-perampok, mereka pasti orang-orang kelaparan yang tidak bertanggung jawab dan berbuat sesat sekedar untuk dapat makan sesuap nasi. Tetapi kalau mungkin jangan bunuh mereka. Mereka tidak bertanggung jawab atas perampokan ini. Namun aku akan membunuh para perampok yang ada di pendapa ini. Mereka lah yang bertanggung jawab. Jangan membual. Dengan siapa kau berbicarahi. Kau akan membunuh kami atau sebentar lagi mayatmu akan terkapar di pendapa ini. Kedua penjaga itu tidak menjawab. Tetapi mereka pun segera merapat. Mereka akan menghadapi lawannya dengan bertempur berpasangan. Dalam saat itulah, Jai Sudati menyadari bahwa Wiat Sih pasti sedang ketakutan di dalam biliknya. Karena itu, maka berlari-lari ia pergi ke pintu bilik anak gadisnya. Dengan serta merta pintu itu dibukanya lebar-lebar. Tetapi darahnya serasa berhenti mengalir ketika ia melihat bilik itu sudah kosong. Yang ditemukannya hanyalah kain panjang Wiat Sih yang tersangkut di pembaringannya. Tubuhnya Jai Sudati menjadi gemetar semakin keras, yang beraneka macam telah tumbuh di dalam hatinya. Apakah para perampok itu sudah memasuki rumahnya tanpa sepengetahuannya? Apakah mereka telah membawa Wiat Sih dengan paksa dan meninggalkan kain panjangnya? Terasa dadanya Jai Sudati menjadi pepat. Tiba-tiba saja ia berlari-lari ke bilik yang lain, bilik pikatan. Mungkin Wiat Sih bersembunyi di dalam bilik itu. Ketika ia membuka pintu yang tidak dipalang, dilihatnya pikatan duduk di bibir pembaringannya sambil menutup wajahnya dengan sebelah telapak tangannya. Perlahan-lahan ia mengangkat wajahnya dan memandang ibunya yang berdiri dengan gelisahnya di depan pintu. Apakah Wiat Sih di sini bertanya Jai Sudati? Pikatan menggeleng. Di mana? Sekali lagi pikatan menggeleng, aku tidak tahu ibu. Aku baru saja terbangun mendengar hiruk pikuk di halaman dan suara kentongan yang barangkali ibu bunyikan. Oh dalam keadaan serupa ini kau sempat juga tidur? Kenapa tidak? Aku sama sekali tidak peduli apa yang terjadi. Kau juga tidak peduli terhadap adikmu. Wiat Sih sudah berani melawan aku. Buat apa aku ribut-ribut memikirkannya. Pikatan suara ibunya menjadi semakin bergetar oleh berbagai macam perasaan yang rasa-rasanya seakan-akan menghentak dadanya sehingga retak, kau sampai hati berkata demikian. Liat, lihatlah biliknya. Wiat Sih tidak ada di dalam bilik itu. Yang ada hanyalah sepotong kain panjangnya tersangkut di pembaringan. Terasa sesuatu menghentak di dada pikatan. Sejenak wajahnya menegang. Namun kemudian ia berkata, itu selimutnya. Anak itu pasti bersembunyi lagi di belakang kandang. Bukan. Selimutnya pun ada di pembaringannya sekali lagi pikatan mengerutkan keningnya. Tiba-tiba saja ia bangkit dan bertanya, jadi Wiat Sih tidak ada. Aku tidak akan berbuat sesuatu. Aku hanya akan menengok ke kandang jika Wiat Sih bersembunyi lagi di sana. Tetapi perampok-perampok itu. Ia benar-benar datang dan mengancam jiwamu. Aku tidak peduli. Pikatan. Pikatan ibunya mulai menangis oleh kegelisahan dan ketakutan. Apakah kau benar-benar sampai hati membiarkan kehancuran yang akan menelan rumah kita, keluarga kita dan bahkan nyawamu sendiri dan adikmu? Pikatan tidak menjawab. Ia melangkah di sisi ibunya yang berdiri di depan pintu. Pikatan. Pikatan. Pikatan tetap tidak menjawab. Ia menuju ke pintu butulan. Hatinya berdesir ketika ia melihat pintu butulan yang sudah tidak diselarak lagi. Tentu pintu itu dibuka dari dalam. Karena itu maka ia pun mengumpat di dalam hati, Wiat Sih memang gila. Ditanggap pintu butulan ia berhenti sejenak. Hampir saja ia mengurungkan niatnya. Namun sekilas terbayang gadis itu di masa kanak-kanak. Kadang-kadang meskipun umurnya tidak terpaut banyak, gadis itu didukungnya di punggung. Ialah yang selalu membuat permainan apapun untuk adiknya dan jika adiknya menangis, maka ia berusaha untuk menenangkannya. Bagaimanapun juga pikatan dicengkam oleh keputus asaan dan tidak acuh terhadap dirinya sendiri, ia turun juga ke longkangan dan menuju ke kandang. Dalam pada itu, di pendapat telah terdengar senjata berdentangan. Agaknya para perampok itu sudah mulai menyerang para penjaga regol yang bertahan berpasangan di sela-sela tiang yang berdiri tegak di pendapat itu. Sedang di halaman, beberapa orang pelayan yang berani telah mendahului menyerang para penjahat yang seperti dikatakan oleh para penjaga itu, mereka memilih orang-orang yang berkerudung di wajahnya. Tetapi orang-orang yang tidak berkerudung pun ada pula yang masih berada di halaman, sehingga mau tidak mau mereka harus melawan mereka itu juga. Sementara itu, pikatan telah sampai di kandang, di mana ia pernah menemukan wiatsi bersembunyi ketika halaman ini dimasuki oleh seorang penjahat beberapa saat lampau. Namun kini ia tidak menemukan siapapun. Beberapa kali ia mencoba memanggil namun tidak ada jawaban sama sekali. Pikatan pun menjadi cemas karenanya, ia tidak dapat dengan acuh tidak acuh membiarkan wiatsi hilang begitu saja seperti nyawanya sendiri. Masih juga terasa sesuatu yang menggelepar di dasar hatinya yang paling dalam. Karena itu, maka dengan tergesa-gesa ia kembali ke ruang dalam. Pikatan sama sekali tidak menghiraukan orang-orang yang ketakutan dan menutup bilik mereka masing-masing di bagian belakang dari rumah itu rapat-rapat. Apakah kau ketemukan adikmu bertanya ibunya dengan cemas? Pikatan menggelengkan kepalanya, tidak jawabnya. Jadi, apakah kau menduga bahwa wiatsi telah hilang? Pikatan menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba ditatapnya pintu peringgitan dengan sorot metu yang aneh. Dan tiba-tiba saja ia berkata, para penjahat itu mencari aku. Mereka tidak boleh mengorbankan orang lain karena aku. Mungkin mereka telah menangkap wiatsi selagi wiatsi bersembunyi. Tetapi kenapa kain panjang itu ditinggalkannya di pembaringan? Aku tidak tahu. Aku akan berbicara dengan mereka. Apa yang akan kau lakukan pikatan? Aku akan berbicara. Aku akan mengambil wiatsi dan menukarnya dengan diriku sendiri. Tidak. Mustahil mereka memberikan wiatsi. Mereka justru akan mengambil kalian berdua. Aku tidak mau kehilangan kau dan wiatsi sekaligus. Tetapi aku ingin kau dan wiatsi. Mereka membutuhkan aku. Tidak. Tidak pikatan. Jika kau mau membantu para penjaga itu mungkin keadaannya akan lain. Mungkin kau dan para penjaga dapat memaksa mereka untuk menyerahkan wiatsi jika benar-benar mereka telah berhasil mengambilnya. Ibu memerlukan wiatsi, tetapi ibu tidak memerlukan aku lagi. Dengan wiatsi ibu akan mendapatkan seorang anak muda yang dapat membantu ibu. Tanjung. Tetapi aku tidak. Tidak. Tidak pikatan. Aku memerlukan kalian berdua, karena kalian berdua adalah anak-anakku yang aku lahirkan dengan mempertahankan nyawa. Tetapi pikatan tidak menghiraukannya. Bahkan ia berkata, sekarang ibu harus memilih. Jika aku dapat mengambil wiatsi dan menukar dengan diriku sendiri, itu akan jauh lebih baik pagi ibu. Aku sudah tidak diperlukan lagi oleh siapapun juga. Pikatan. Pikatan. Nyai Sudati berusaha menahan pikatan. Tetapi kali ini pikatan memaksa melepaskan pelukan tangan ibunya dan melangkah ke pintu peringgitan. Namun tiba-tiba langkahnya tertegun, hampir saja ia tidak percaya pada pendengarannya ketika ia mendengar suara tertawa yang menggetarkan jantungnya. Bukan saja pikatan. Tetapi setiap orang yang telah bertempur di pendapa dan di halaman rumah itu tergetar karenanya. Suara tertawa itu terasa mengorek jantung sampai ke pusatnya. Para penjaga argol, para pelayan dan pikatan pernah mendengar suara tertawa itu. Bahkan pikatan merasa pernah membentaknya dan menghentikan suara tertawa titik yang memuakan baginya. Kini ia mendengar suara tertawa itu lagi. Bahkan kemudian ia mendengar perempuan di luar itu berkata, Aku ingin mengucapkan selamat datang kepada kalian. Siapa kau desis pemimpin perampok yang karena terheran-heran menjadi tertegun diam dan dengan sendirinya perkelahian itu pun terhenti sejenak. Kau belum mengenal aku? Bukankah aku salah seorang yang sedang kau cari di rumah ini? Pemimpin perampok itu termangu-mangu sejenak. Namun yang berdesis kemudian adalah para penjaga argol, Wiatsi. Nah, kau dengar penjaga argol rumahku itu sudah menyebut namaku. Dalam pada itu, Yai Sudati tersentak di dalam peringgitan. Ia mendengar nama itu pula. Namun ia tidak mengerti bagaimana ia harus menanggapinya. Pikatanlah yang dengan serta-merta meloncat dan menarik selarak pintu. Demikian pintu itu terbuka, maka seberkas cahaya lewat pintu peringgitan meloncat keluar tepat menjamah wajah adik perempuannya, Wiatsi. Wiatsi pikatan mengeram. Ha, kau juga datang kakang jawab, Wiatsi. Aku sudah siap untuk bertempur melawan para penjahat yang ingin memasuki rumahku. Para penjahat yang ingin merampas haku dan kebebasanku. Bagaimana dengan kau? Persetan geram pikatan, pergilah. Aku telah menyediakan diriku untuk menukarmu jika kau jatuh ke tangan para penjahat itu. Tidak. Aku tidak jatuh ke tangan para penjahat itu. Aku sudah mempelajari ilmu tata bela diri kepada para penjagar gol itu. Dan aku merasa bahwa aku mampu membantu mereka malam ini mengusir para penjahat itu. Sebelum pikatan menjawab, ibunya telah muncul pula di pintu sambil berkata terbata-bata, Wiatsi, kemarilah, kemarilah. Aku tetap di sini ibu. Aku berkewajiban untuk mempertahankan segala hak dan milik kita bagaimanapun juga kera ibu mendapatkannya. Tetapi aku tidak akan menyerahkan kepada orang-orang kelaparan yang memerlukannya. Diam kau Wiatsi. Kemari kau dan biarlah aku menggantikanmu memenuhi tuntutan para penjahat itu jika dikehendaki bentak pikatan. Tidak. Kau hanya akan menyerahkan lehermu tanpa berbuat apa-apa. Aku tidak akan berlaku dan bersikap demikian. Aku akan bertempur meskipun aku akan mati lalu kepada para penjahat yang justru menjadi terheran-heran melihat pertengkaran itu. Wiatsi berkata, Ayo, siapa yang akan mati lebih dahulu? Jilid 0702 Kesambi. Pemimpin perampok itu mengeram. Katanya, Aku tidak peduli persoalan apa yang ada di antara kalian. Tetapi kalian semuanya akan aku bunuh. Aku akan merampas semua harta benda yang ada dan membakar rumah ini sampai rata dengan tanah. Kalian hanya memerlukan aku teriak pikatan. Kau sahut perampok itu tetapi dilanjutkannya sambil menunjuk setiap orang termasuknya Isudati, kau, kau, kau juga dan semuanya. Tetapi sekali lagi pendapat itu bagaikan bergetar oleh suara Wiatsi yang tertawa berkepanjangan, Jangan membual, kau akan mati di pendapat ini. Persetan. Marilah kita akan berhadapan. Wiatsi pikatan dan ibunya hampir berbareng memanggilnya ketika tiba-tiba saja Wiatsi meloncat maju dengan pedang terjulur. Pemimpin perampok itu terperanjat. Ia tidak menduga bahwa begitu cepatnya Wiatsi mulai. Karena itu, maka ia pun segera meloncat surut. Tetapi Wiatsi tidak membiarkannya. Dengan tangkasnya ia pun memburunya. Pedangnya berputaran secepat baling-baling sehingga sejenak pemimpin perampok itu menjadi bingung. Tidak ada kesempatan lagi untuk terbicara. Para penjaga regol itu pun segera mempergunakan kesempatan itu. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di antara keluarganya Isudati. Namun adalah tugas mereka untuk mempertahankan rumah ini seisinya. Tetapi sejenak para penjaga regol itu sempat melihat, bagaimana Wiatsi berhasil langsung mendesak lawannya yang berloncatan semakin jauh. Bahkan melingkar-lingkar di pendapa. Orang ini benar-benar kesurupan Demit Sambirata. Bagaimana mungkin ia menyadap ilmu itu daripada aku, sedangkan aku sendiri tidak mampu berbuat seperti itu berkata para penjaga regol itu di dalam hatinya. Namun mereka tidak berpikir terlalu panjang. Mereka tidak peduli lagi, dari mana Wiatsi mendapatkan ilmunya. Kini di hadapan mereka masih berserahkan para penjahat yang siap menerkam mereka dengan senjata-senjata yang tajam. Mereka pun tidak menghiraukannya lagi apakah pikatan akan membantu mereka atau justru akan membunuh diri. Dengan demikian, maka di pendapa itu telah terulang perkelahian yang lebih dasyat. Jika semula para penjaga regol itu sudah terdesak dalam beberapa saat saja karena lawan mereka yang terlalu banyak dan tepat pada saatnya mereka akan terjebak di sudut, datang Wiatsi yang aneh itu, maka kini perkelahian itu mendapat perimbangan yang lain. Ternyata Wiatsi berusaha sejauh-jauhnya mendesak lawannya itu. Sebagai seorang yang belum memiliki pengalaman yang cukup, maka Wiatsi menganggap perlu secepat-cepatnya mengurangi jumlah lawannya. Serangannya yang beruntun dan bagaikan banjir yang mengalir dengan derasnya itu benar-benar tidak dapat dilawan oleh pemimpin perampok itu, sehingga sejenak kemudian terdengar ia mengeluh tertahan. Terasa tangannya menjadi nyeri ketika ujung pedang Wiatsi menggoresnya menyilang. Setan bektina ia mengeram, lalu, hi, binasakan dahulu orang kesurupan ini. Barulah kita membunuh yang lain perintah pemimpin perampok yang terluka itu. Dengan sigapnya seorang perampok yang berkelahi di halaman meloncat naik ke pendapa. Tetapi demikian kakinya menginjak lantai pendapa, terdengar ia berteriak kesakitan. Ujung pedang Wiatsi dengan cepatnya telah menerima orang itu langsung menghunjam di pundaknya. Orang itu pun segera terlempar jatuh berguling dari tangga pendapa dan terbaring mengerang di halaman. Ternyata lukanya cukup dalam dan parah sehingga tangannya sama sekali tidak dapat digerakannya. Kesigapan Wiatsi telah mengejutkan setiap orang yang menyaksikannya. Pikatan berdiri termangu-mangu seperti patung, sedang ibunya yang berdiri di belakangnya memandangnya tanpa berkedip, seakan-akan ia telah membeku di tengah-tengah pintu. Korban yang jatuh itu ternyata telah mengguncangkan keberanian para perampok itu. Mereka tidak menduga bahwa mereka akan berhadapan dengan seorang gadis yang seakan-akan sedang kepanjingan setan. Namun dengan demikian, maka para penjahat yang lain segera menempatkan diri dan berhati-hati. Kini mereka menyadari dengan siapa mereka berhadapan. Dalam pada itu, di halaman pun telah terjadi perkelahian di antara para pelayan dengan para perampok yang berkerudung. Keberanian para pelayan itu pun diluar perhitungan para perampok, sehingga mereka merasa kedatangannya ke rumah pikatan telah menjumpai perlawanan yang tidak mereka perhitungkan semula. Demikanlah, maka perkelahian itu berlangsung semakin seru. Namun karena para perampok telah mulai memantapkan perlawanan mereka, mereka mulai mengatur diri. Siapakah yang harus mereka hadapi dengan segenap kekuatan? Dan yang manakah yang dapat sekedar dilayani sebelum mereka berhasil menyelesaikan lawan utama mereka? Pikatan yang berdiri di pintu melihat perkelahian itu dengan cemas, ia melihat para perampok itu mengelompokkan diri. Mereka ternyata tinggal mempunyai enam orang kawan, selain mereka yang bertutup muka. Yang enam inilah yang kemudian bertempur di pendapa. Yang mendebarkan jantung pikatan adalah, empat dari keenam orang itu menghadapi Wiad Sih, termasuk pemimpin perampok yang telah terluka. Sedang yang dua orang lainnya, masing-masing berusaha melayani kedua penjagar gol. Meskipun para penjagar gol itu mempunyai kelebihan dari lawan-lawannya, tetapi lawan-lawannya itu memang sekedar mengikat mereka. Maka sementara keempat kawannya akan berusaha membinasakan Wiad Sih secepat-cepatnya. Ternyata Wiad Sih telah berjuang sejauh-jauh dapat dilakukan. Semua kemampuan yang ada padanya telah diperasnya dan itu adalah salah satu kesalahan yang telah dilakukan, karena ia masih belum memiliki pengalaman yang cukup. Dengan demikian, maka tenaganya yang seakan-akan diperasnya itu, menjadi cepat terkuras sehingga sejenak kemudian tenaganya telah mulai susut. Apalagi ia harus menghadapi empat orang lawan yang cukup kuat dan berpengalaman yang telah disiapkan untuk melawan pikatan. Sedang Wiad Sih yang baru mulai, betapapun ia menempa diri, namun ia masih belum dapat menyusul kakaknya, meskipun kakaknya sudah cacat. Dengan demikian maka ternyata kemudian, bahwa semakin lama Wiad Sih menjadi semakin terdesak meskipun ia masih mampu melindungi dirinya. Cepat, kita binasakan setan betina ini sebelum kita membantai orang-orang lain geram pemimpin perampok. Namun demikian, mereka pun tidak dapat mengerti, kenapa pikatan masih berdiri saja membeku di tempatnya. Jika ia turun ke gelanggang, maka kemungkinan akhir dari pertempuran itu akan dapat segera diramalkan. Barangkali pikatan pun sudah gila berkata pemimpin perampok itu di dalam hatinya. Yang menjadi gelisah adalah kedua penjaga gol itu. Mereka sadar bahwa kedudukan Wiad Sih menjadi semakin berat. Karena itu, maka mereka pun segera mengerahkan segenap kemampuannya untuk mendesak lawannya. Meskipun mereka berhasil, tetapi mereka tidak dapat segera membinasakan mereka, bagaimanapun juga para perampok itu pun menyadari bahwa, mereka harus memberi kesempatan kepada kawan-kawannya untuk membinasakan Wiad Sih. Nyai Sudati tidak mengerti, apa yang sebenarnya terjadi. Namun melihat Wiad Sih selalu mundur di desak olah empat orang sekaligus, hatinya menjadi berdebar-debar. Dalam bayangan sinar obor yang kemudian disangkutkan pada dahan perdu, ia melihat seakan-akan Wiad Sih sedang dikerumuni oleh pempat sosok hantu yang buas dan siap menerkamnya. Oh tiba-tibanya Nyai Sudati terpekik meskipun ia tidak melihat sesuatu terjadi atas anak gadisnya. Dalam pada itu, selagi di pendapat itu terjadi perkelahian yang dasyat, di dalam kegelapan malam, dibalik dedaunan sepasang meta memperhatikan dengan saksama. Dengan dada yang berdebar-debar. Ia melihat Wiad Sih terdesak terus-menerus oleh keempat lawannya. Sejenak orang itu menjadi bingung, apakah yang sebaiknya dilakukan. Ia melihat pikatan dan ibunya berdiri di pintu. Ia berharap bahwa di dalam kesulitan yang tidak terhindarkan lagi bagi Wiad Sih, pikatan dapat tergugah hatinya. Tetapi ia masih tetap berdiri saja mematung. Orang yang berdiri di balik gerumbul itu, yang tidak iain adalah puranti semakin menjadi gelisah. Sehingga akhirnya ia berkata, apa boleh buat. Aku tidak akan dapat melepaskan Wiad Sih dalam kesulitan itu. Sebentar lagi ia akan kehilangan kesempatan untuk mempertahankan diri karena ia akan menjadi bingung. Pengalaman yang masih terlampau sedikit itu kurang menguntungkan baginya untuk melawan empat orang perampok yang kasar itu sekaligus. Jika ia kena cedera apalagi menjadi korban, maka akulah yang bertanggung jawab. Selagi puranti akan meloncat dari persembunyiannya, langkahnya tertegun sejenak. Dengan dada yang berdebar-debar ia melihat sesuatu terjadi di pendapa. Dalam pada itu Wiad Sih sama sekali telah kehilangan kemampuannya dan pengamatan diri. Serangan-serangannya tidak lagi dapat mengarah ke sasaran yang tepat. Yang dapat dilakukannya hanyalah berloncatan mundur. Sekali-sekali melingkari tiang pendapa dan kemudian mundur lagi. Sebenarnya Wiad Sih berharap agar di dalam kesulitan itu puranti datang membantunya. Tetapi ternyata ia dibiarkannya bertempur sendiri. Hanya sekali-sekali para penjaga regul itu meninggalkan lawannya, menyerang satu-dua orang yang berkelahi bersama melawan Wiad Sih, untuk sekedar memberi kesempatan baginya sedikit bernafas. Orang yang bersenjata rangkap itu sengaja bergeser mendekati titik perkelahian Wiad Sih. Dengan tiba-tiba saja ia meloncat dan terisula di tangan kirinya itu menyambar dengan garangnya ke arah salah seorang dari para perampok itu. Disusul dengan sebuah putaran tombak bermata dua menyambar dengan dasyatnya. Namun serangan-serangan yang hanya kadang-kadang itu hampir tidak berpengaruh meskipun, sempat juga memberi waktu kepada Wiad Sih memperbaiki kedudukannya apabila ia sudah menjadi terlampau sulit. Tetapi Wiad Sih hampir tidak dapat melihat jalan keluar. Hampir saja ia berteriak memanggil puranti atau menangis melolong-lolong seperti di masa kanak-kanak, jika kawan-kawannya nakal. Tetapi kali ini pikatan itu hanya berdiri saja memandangnya tanpa berbuat sesuatu. Demikianlah, maka pada suatu saat, kemampuan bertahan Wiad Sih sampai pada batasnya. Ia tidak mampu lagi mengendalikan dirinya melawan empat buah senjata di sekelilingnya, sehingga ketika ia sedang memusatkan perlawanannya kepada pemimpin gerombolan yang dilukainya itu, tiba-tiba salah seorang dari mereka menyerang dengan garangnya dari belakang. Puranti yang melihat serangan itu berdesir tajam. Hampir saja ia melontarkan pedangnya untuk melindungi Wiad Sih, namun dalam saat yang bersamaan, tanpa diduga-duga. Pikatan yang melihat hal itu hampir di luar sadarnya telah berteriak, Wiad Sih, di belakangmu. Wiad Sih mendengar teriakan itu. Dengan serta merta ia melihat ke samping. Ia masih sempat menangkis serangan itu, tetapi tidak sempurna, sehingga ujung senjata orang itu menyentuh bahunya. Sebuah luka telah tergores di bahu gadis itu. Dari celah-celah bajunya yang robek tampak bahwa Wiad Sih yang kuning, namun kemudian menjadi merah oleh darah yang meleleh dari luka itu. Wiad Sih yang terluka itu terkejut bukan buatan. Sekali lagi ia meloncat menjauhi lawan-lawannya, sambil menyeringai ia merabah luka itu. Dan ia menjadi ngeri ketika ia melihat tangannya menjadi merah oleh darahnya yang hangat. Dalam pada itu, sorot mata pikatan menjadi merah seperti darah yang meleleh dari luka adiknya. Apalagi ketika ia mendengar ibunya memekik menyebut nama adiknya itu. Bagaimanapun juga Wiad Sih adalah adiknya, ia sering berkelahi dengan kawan-kawannya di masa kanak-kanak, jika kawan-kawannya mengganggu permainan Wiad Sih. Ia tidak peduli, apakah ia akan kalah atau menang. Dan kini ia melihat Wiad Sih bukan sekedar menitikan air mata. Tetapi ia sudah menitikan darah. Betapa hatinya sudah mengeras sekeras batu padas, namun darah di bahu adiknya telah meledakan dadanya. Hampir di luar sadarnya, oleh gerak naluriah, tiba-tiba saja pikatan itu meloncat sambil menjerit keras sekali, pengecut. Kalian hanya berani melukai seorang perempuan. Inilah pikatan, ayo, bunuhlah pikatan. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang sudah dikerjakan. Tetapi tiba-tiba saja pikatan menyambar Trisula di tangan kiri penjaga regolnya. Seperti bayangan angin pusaran, tiba-tiba saja ia telah berputar di antara keempat lawan Wiad Sih. Dengan tangan kirinya ia menggerakkan Trisula itu. Dan seperti di dalam mimpi, para perampok dan para penjaga regol itu melihat, dua orang sekaligus terpelanting jatuh dan terlempar dari pendapa. Namun agaknya hati pikatan seolah-olah telah dilapisi oleh perasaan yang tidak dikenalnya sendiri. Sekali lagi ia meloncat dan sekali lagi seseorang memekik tinggi. Dengan dasyatnya Trisula itu telah memecahkan dada seorang lawannya yang lain. Para perampok yang masih hidup rasa-rasanya bagai melihat hantu yang tiba-tiba saja hadir di pendapa itu. Tetapi mereka benar-benar tidak mendapat kesempatan. Kaki pikatan seakan-akan tidak berjejak di atas tanah ketika ia melenting menyerang lawan berikutnya. Seperti seorang penari dalam tarian maut ia melingkar-lingkar dan kemudian melenting memenuhi pendapa itu. Dalam waktu yang singkat, tiga orang lainnya telah terkapar pula di lantai. Sementara itu, orang-orang yang berkelahi di halaman pun mulai berlari-larian. Ketika darah pikatan yang mendidih membawanya turun ke halaman, seorang dari para penjagar golnya berkata, Jangan mereka. Mereka bukan dari golongan para perampok itu. Pikatan tertegun sejenak. Ia melihat kedua penjagar golnya berlari-lari menghadang orang-orang yang berlari-larian itu, dan menangkap dua di antara mereka. Pikatan masih berdiri di halaman rumahnya. Terasa tubuhnya yang selama ini membeku menjadi gemetar. Tangan kirinya masih menggenggam terisula yang berlumuran darah. Pikatan terkejut ketika tiba-tiba saja terasa adiknya yang berlari-lari telah memeluknya sambil menangis. Bukan saja ia merasa bebas dari kematian karena pertolongan pikatan, tetapi ia merasa bahwa seolah-olah ia telah berhasil membangunkan kakaknya dari tidurnya yang lelap. Tetapi Wiatsih terkejut ketika ia mendengar kakaknya menggeram, Kau gila. Kau bermain-main dengan nyawamu. Wiatsih melepaskan pelukannya. Dipandanginya wajah kakaknya yang tegang. Dan tiba-tiba saja pikatan membanting terisula di tangan kirinya. Dengan tajamnya dipandanginya tangan kirinya yang bernoda darah itu. Dan tangan itu telah menjadi gemetar. Aku telah membunuh dengan tangan ini lalu ditudingnya adiknya yang berdiri di hadapannya. Kau, kau lah yang membuat aku membunuh. Wiatsih tidak menjawab. Ia mundur selangkah. Ditatapnya wajah kakaknya yang semakin tegang. Tetapi ketika terpandang oleh pikatan luka di bahwa Wiatsih pikatan menarik nafas dalam-dalam. Tentu perempuan itu yang telah membuat kau menjadi liar seperti ini geram pikatan. Jangan kau ingkari. Aku mengenal ilmu yang kau kuasai itu. Ilmu dari perguruan Pucang Tunggal. Aku yakin bahwa, perempuan sombong itu berada di sini sekarang. Wiatsih tidak menyaut. Bahkan wajahnya tertunduk dalam-dalam. Jangan kau sangka, bahwa kalian berhasil memaksa aku keluar dari bilikku. Hanya malam ini aku telah terlanjur membunuh. Dan besok aku menunggu orang lain membunuh aku pikatan berhenti sejenak. Lalu, sekarang aku tahu. Orang yang disebut-sebut dengan nama pikatan itu pasti perempuan dari Pucang Tunggal. Tentu puranti yang membual seolah-olah tangannya lumpuh sebelah. Dengan demikian berhasil memancing pada penjahat untuk membunuh aku. Tidak, tidak Wiatsih tiba-tiba berteriak. Jangan ingkar. Aku mengenal ilmu itu. Aku tidak ingkar bahwa aku mendapat ilmu itu dari puranti. Tetapi puranti sama sekali tidak berniat untuk mencelakai kau kakang. Tidak sama sekali. Bohong, apakah gunanya ia mengaku pikatan dengan tindakan-tindakannya yang liar itu? Bukankah itu sekedar suatu alat untuk membunuhku tanpa mengotori tangannya? Tidak, tidak benar Wiatsih berteriak pula. Namun yang lebih mengejutkan lagi adalah suara yang lain meskipun perlahan, kau salah paham kakang pikatan. Hampir terlonjak pikatan berpaling. Dilihatnya seseorang berdiri di dalam kegelapan. Tetapi pikatan segera dapat mengenalnya. Orang itu adalah puranti. Kau, kaulah yang berusaha membunuh aku. Tiba-tiba saja pikatan menggeretakan giginya. Wajahnya bagaikan menyala. Puranti tidak segera menjawab, karena tiba-tiba saja Wiatsih berlari memeluknya. Terasa setitik air mati menetes di kening Wiatsih. Ternyata puranti pun sedang bertahan agar ia tidak menangis. Kakang pikatan berkata puranti kemudian, Aku telah berusaha dengan segala macam care untuk membangunkan kau dari tidurmu yang lelap. Sekarang kau terbangun sejenak. Tetapi seperti orang yang disentakan dari tidurnya, kau sudah menghempaskan dirimu kembali ke dalam alam mimpimu yang buruk. Diam, diam teriak pikatan. Suaranya menjadi serak oleh desakan perasaan yang rasa-rasanya bahkan memepatkan dadanya. Kakang pikatan berkata puranti, Aku memang ingin minta maaf kepadamu, bahwa aku telah menyentuh namamu. Aku, akulah yang telah membunuh beberapa orang perampok dengan tangan kiriku. Pengakuan puranti itu ternyata telah menggetarkan dada pikatan. Tetapi juga orang-orang yang berada di pendapat dan di halaman. Puranti adalah seorang perempuan. Dan perempuan itulah yang telah membunuh beberapa orang perampok dengan sebelah tangannya. Dan perempuan itulah yang telah disangka pikatan sehingga para perampok mendendamnya. Oh berkata pikatan, kau akan minta maaf kepadaku, bahwa perampok-perampok itu tidak berhasil membunuhku. Kakang, pada mulanya, perampok-perampok itulah yang akan mencemarkan nama Kakang pikatan. Mereka akan membunuh beberapa orang yang sedang kelaparan dan mencoba untuk merampas milik tetangga-tetangga sendiri dengan coreng-moreng di wajahnya. Tetapi adalah kebetulan sekali mereka bertemu dengan perampok yang sebenarnya. Perampok-perampok yang sebenarnya itulah yang akan membunuh orang-orang yang sedang lapar itu. Dan mereka akan berbisik di setiap tetangga, bahwa pikatanlah yang telah melakukannya. Pada saat itu aku tidak dapat berpikir panjang. Aku tidak ingin nama pikatan dicemarkan karena sampai hati membunuh orang-orang yang sekedar merampas milik orang lain karena kelaparan. Bohong potong pikatan, kau berbohong. Kalau kau benar telah menyelamatkan orang-orang itu atas nama pikatan, maka pasti ada orang yang datang kepadaku untuk mengucapkan terima kasih. Tetapi tidak seorang pun yang pernah datang menemui aku. Tentu tidak. Mereka tidak akan datang untuk mengucapkan terima kasih karena mereka malu kepada diri sendiri. Aku tidak percaya. Kau pasti akan menghapuskan ilmu yang pernah disadap dari perguruanmu, tetapi yang kemudian tidak mau lagi tunduk kepada kehendak sumber ilmu itu. Pikatan tiba-tiba tubuh puranti menjadi gemetar. Wiatsih terkejut pula karenanya. Bukan oleh kata-kata pikatan, tetapi oleh sikap puranti. Perlahan-lahan puranti mendorong Wiatsih menjauh. Kemudian sambil menengadahkan dadanya dipandanginya pikatan dengan tajamnya. Katanya, pikatan kau jangan asal saja dapat mengucapkan kata-kata. Renungkan, bahwa kata-katamu itu sangat menyakitkan hatiku. Kau sangka perbuatanmu atas nama pikatan itu tidak menyakitkan hatiku? Kalau kau menjadi sakit hati, itu adalah persoalan antara aku dan kau. Meskipun niatku baik, tetapi kau tanggapi dengan sikapmu yang berputus asa itu, aku tidak berkeberatan. Tetapi jangan menyinggung-nyinggung lagi perguruan pucang tunggal. Kalau kau mau lari, larilah. Dan kalau aku ingin membinasakan ilmu yang tidak lagi tunduk kepada perintah sumbernya, aku tidak usah meminjam tangan orang lain. Wajah pikatan menjadi merah padam. Ia sudah pasrah diri untuk mengalami perlakuan yang bagaimanapun juga. Tetapi penghinaan puranti itu benar-benar telah memerahkan telinganya. Puranti pikatan hampir berteriak, kau sangka kau sendirilah orang yang memiliki ilmu yang paling sempurna. Kau sangka tanpa kau tidak ada orang lain yang dapat berbuat sesuatu? Tidak. Kau keliru. Tanpa kau, tanpa pucang tunggal pun aku akan tetap seorang pikatan. Aku percaya berkata puranti, tetapi jangan menghina perguruan pucang tunggal. Aku tidak peduli lagi kepadamu. Buat apa aku berusaha menyingkirkan kau? Apakah pengaruhnya seorang pikatan yang putus asa terhadap perguruan pucang tunggal? Puranti terdengar suara wiatsih yang parau. Bagaimanapun juga telinganya terasa pedih mendengar seseorang menghinakan kakaknya. Meskipun orang yang menghinakan itu pun sudah dianggapnya sebagai kakaknya sendiri. Dalam pada itu, kedua penjaga argol, Yai Sudati dan beberapa orang yang lain menjadi termangu-mangu. Mereka tidak tahu bagaimana seharusnya menanggapi persoalan yang mereka hadapi. Jika terjadi sesuatu di antara mereka, apakah yang pantas mereka lakukan tetapi lebih daripada itu? Mereka pun menjadi heran pula bahwa gadis yang belum pernah mereka lihat itu sama sekali tidak gentar menghadapi pikatan yang sedang marah. Bahkan agaknya gadis itu pun melihat bagaimana pikatan dengan tangan kirinya berhasil membinasakan lawan-lawannya. Siapakah gadis itu mereka bertanya di dalam hati? Yang mereka dengar dari mulut pikatan hanyalah nama gadis itu dan agaknya gadis itu pula lah yang mengajari wiatsir di dalam oleh kanuragan. Tetapi selebihnya mereka tidak tahu siapakah gadis itu. Dalam pada itu, perasaan pikatan bagaikan terbakar oleh panasnya kata-kata puranti. Hampir saja ia kehilangan pengamatan diri dan memungut Trisula yang sudah dibantinya. Namun ketika kembali ia menyadari bahwa tangannya yang sebelah kanan sama sekali tidak dapat digerakkan lagi, maka ia pun menghentakan kakinya dengan putus asa. Jika ia masih kanak-kanak, maka ia ingin menjerit sekeras-kerasnya untuk melontarkan himpitan perasaan di dadanya. Atau jika ia seorang perempuan, ingin ia menangis selepas-lepasnya untuk mengosongkan beban di hatinya. Tetapi ia bukan kanak-kanak lagi, dan ia bukannya seorang perempuan yang cengeng. Aku bukan perempuan cengeng. Tiba-tiba ia mengeram di dalam hatinya, aku adalah seorang laki-laki. Tiba-tiba hati pikatan rasa-rasanya bergejolak dengan dasyatnya. Kesadaran diri bahwa ia seorang laki-laki telah menghempaskannya ke dalam suatu kesadaran baru tentang dirinya. Tentang seorang laki-laki yang bernama pikatan. Apalagi pada saat itu puranti yang masih berdiri di hadapannya berkata, Pikatan, baiklah. Jika kau tidak percaya bahwa aku telah berusaha menyelamatkan namamu. Baiklah aku serahkan penilaian atas perbuatan itu kepadamu. Bahkan seandainya kau menganggap aku berusaha melenyapkan ilmu pucang tunggali yang terlepas dari ikatannya. Tetapi lebih daripada itu aku akan membuktikan kepadamu, bahwa aku dapat berbuat banyak hanya dengan tangan kiriku. Tanpa tangan kanan aku dapat membunuh beberapa orang penjahat sekaligus, apakah tangan kirimu mampu melakukannya? Puranti pikatan berteriak, Apakah kau sudah buta? Lihat, lihatlah mayat yang bergelimpangan di halaman ini. Aku telah membunuhnya meskipun aku tidak lagi menguasai tangan kananku. Tetapi kau lakukan semuanya ini di luar kesadaran. Kau telah kepanjingan setan. Itulah yang menggerakkan kau. Kemarahan pikatan tidak dapat ditahankannya lagi. Tiba-tiba saja ia meloncat mengambil trisula yang dibantingnya di tanah. Dengan tangan gemetar ia berkata dengan suara gemetar pula, Marilah kita lihat, siapakah yang lebih baik di antara kita berdua. Kakang Wiat Sih meloncat berlari ke arah kakaknya. Tetapi Puranti menahannya dan mendorongnya menepi. Minggirlah Wiat Sih desis Puranti. Perasaan Wiat Sih bagaikan dicengkam oleh kekuatan yang tidak terlawan. Perlahan-lahan ia bergeser menepi. Orang-orang yang berdiri di sekitar halaman dan pendapat itu menjadi bingung. Kini persoalannya sama sekali tidak menyangkut para perampok dan penjahat itu lagi. Justru mereka dihadapkan pada masalah yang tidak diketahuinya. Puranti, meskipun kau pernah menyelamatkan nyawaku, tetapi tidak sepantasnya kau menghinaku. Ayo, sekarang kita lihat, apakah bukan karena kebetulan saja kau mampu mengalahkan hantu bertangan api itu. Puranti masih berdiri tegak di tempatnya. Ditatapnya wajah pikatan yang membara. Di tangan kirinya telah tergenggam sebuah trisula yang telah basah oleh darah. Sejenak Wiat Sih memandangi keduanya. Tetapi ia pun tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Cepat ambil senjatamu pikatan berteriak. Tetapi Puranti masih tetap berdiri membeku. Cepat! Aku akan membunuhmu. Melawan atau tidak melawan. Puranti masih tetap berdiri tegak. Cepat ambil senjatamu. Cepat suara pikatan meninggi. Puranti mulai gemetar. Perlahan-lahan tangannya bergerak menggapai hulu pedangnya. Suasana di halaman rumah Nyai Sudati itu menjadi semakin tegang. Semua orang berdiri di dalam kebingungan tanpa mengetahui ujung dan pangkal persoalannya. Mereka hanya melihat pikatan menggenggam trisula di tangan kirinya, sedang gadis yang bernama Puranti itu perlahan-lahan dengan tangan gemetar merabah hulu pedangnya. Namun Puranti tidak berhasil menarik pedangnya dari sarungnya. Betapapun kemarahan membakar dadanya, tetapi yang berdiri di hadapannya itu adalah pikatan. Justru dalam keadaan yang sulit itu ia tidak dapat mengingkari perasannya lagi, bahwa sebenarnya lah ia telah terjerat hatinya oleh laki-laki yang tangannya lumpuh sebelah itu. Pergaulan mereka di padepokan pucang tunggal, membuatnya dengan perlahan-lahan mencintainya. Dan kini perasaan itu telah mencengkam jantung dan hatinya. Beberapa lamanya ia meninggalkan padepokan dan ayahnya, justru karena ia ingin membangunkan pikatan dari tidurnya. Kini tiba-tiba kemarahan yang tidak terkekang hampir saja menjerumuskannya dalam suatu pertentangan bersenjata dengan laki-laki itu. Ketika Puranti mendengar pikatan sekali lagi membentak, maka tiba-tiba saja setitik air mengambang di matanya. Tangannya yang gemetar di hulu pedangnya, tanpa disadarinya telah diangkatnya, tanpa menggenggam pedang itu tetapi justru mengusap matanya yang masah. Terasa di setiap hati, sentuhan yang tidak dimengerti. Air matu itu dapat memancarkan seribu arti. Namun ternyata bahwa titik air itu telah mengguncangkan hati pikatan pula. Kemarahan yang meledak-ledak, bahkan terisula yang telah tergenggam di tangan kirinya, rasanya bagaikan membeku. Seperti Puranti ia terdorong pada suatu kenyataan yang tidak dapat diingkarinya. Ia dapat menipu yang lain tentang perasaannya. Tetapi ia tidak akan dapat menipu dirinya sendiri. Sekilas kesadaran membayang di hati pikatan. Semua yang terjadi itu sekedar terdorong oleh harga dirinya yang berlebih-lebihan seakan-akan tidak ada orang lain yang lebih baik dari pikatan. Sehingga, ketika ia terbentur pada kenyataan itu, apalagi orang lain itu adalah seorang perempuan yang bernama Puranti, maka patahlah semua hasrat yang sebelumnya menyala di hatinya. Terlebih-lebih lagi cacat yang telah melumpuhkan tangan kanannya itu, membuatnya kehilangan pegangan. Kini, di hadapannya berdiri Puranti yang menyekair matanya. Gadis itu sama sekali tidak menarik pedangnya meskipun ia sudah berdiri berhadapan dalam kesiagaan. Sebuah pengakuan terpercik di hati pikatan. Sebenarnya lah apabila dikehendaki. Puranti pasti akan dapat mengalahkannya, apalagi sekarang tangannya yang kanan telah cacat. Sedangkan selagi tangannya masih utuh, ia tidak dapat menyamainya. Suasana yang hening tegang di halaman itu, tiba-tiba telah dipecahkan oleh suara pikatan yang menggeram sambil sekali lagi membanting trisulanya, Baiklah. Kali ini kau masih dapat menghina aku. Tetapi ingat Puranti, bahwa pada suatu saat kau akan terkejut, bahwa meskipun aku tidak bertangan kanan lagi, Tetapi aku tidak lagi memerlukan bantuan, aku masih tetap seorang laki-laki. Tanpa menunggu jawaban, maka pikatan pun segera meloncat berlari masuk ke dalam. Terdengar pintu peringgitan yang didorongnya kuat-kuat terbanting keras sekali, sehingga orang-orang yang berdiri di halaman itu terkejut karenanya. Sepeninggal pikatan, barulah Nyai Sudati menarik nafas dalam-dalam, meskipun ia masih diliputi oleh kebingungan, Namunlah maju mendekati Puranti yang berdiri termangu-mangu sambil menitikan air mata, siapakah sebenarnya kau? Puranti yang masih harus bertahan agar tidak menangis melolong-lolong karena himpitan perasaan, Dengan metu yang basah memandang Nyai Sudati sejenak, namun Wiat Sihlah yang mendahului berkata, Gadis itu adalah guruku ibu. Ialah yang mengajari aku dalam olahkan huragan sehingga meskipun aku tidak dapat mengalahkan perampok-perampok itu, Namun aku berhasil menahannya beberapa lama. Nyai Sudati mengangguk-anggukan kepalanya. Ia tidak tahu menahu tentang olahkan huragan. Namun ia mengerti juga bahwa ternyata anaknya sudah belajar kepada seseorang. Dalam pada itu, kedua penjagar gurumah Nyai Sudati itulah yang mengangguk-anggukan kepalanya sambil berkata, Ternyata kalian telah menyelamatkan kami. Bahkan seisi rumah ini lalu katanya kepada Wiat Sih, Kamilah yang agaknya terlampau dungu untuk mengenal ilmu Wiat Sih. Kami bahkan menggeleng-gelengkan kepala kami, jika kau melihat kami berlatih dan kadang-kadang menirukannya. Baru sekarang aku tahu, bahwa kaulah yang sebenarnya harus mengajari kami. Bukan aku sahut Wiat Sih, tetapi gadis ini. Namanya Puranti daripada Pokan Pucang Tunggal. Kau sudah mengenal pikatan, Puranti bertanya Nyai Sudati. Tetapi yang menjawab adalah Wiat Sih, ayahnya lah guru kekang pikatan, Kiyai Pucang Tunggal. Nyai Sudati mengangguk-anggukan kepalanya, lalu, aku menjadi bingung sekali. Aku tidak tahu apa yang sebaiknya aku lakukan, sehingga aku tidak dapat berbuat apa-apa melihat kalian bertengkar. Ya berhenti sejenak, lalu, silahkan masuk anggar. Aku harap kasih gak sebentar di rumah ini. Marilah Wiat Sih yang kemudian menariknya. Tetapi Puranti ragu-ragu sejenak. Tidak apa-apa. Kakang pikatan tidak akan terus-menerus marah kepadamu. Aku melihat sesuatu yang lain pada sikapnya. Puranti mengangguk-anggukan kepalanya katanya, mudah-mudahan aku tidak salah lagi. Jika ia terbangun dari tidurnya, akibatnya pasti akan menguntungkan baginya. Mudah-mudahan tidak ada akibat lain meskipun ia masih saja marah kepadaku. Kau sudah memberikan pengorbanan yang cukup besar sahut Wiat Sih, marilah. Aku sekarang tahu bahwa kau tidak dapat melepaskan kakang pikatan. Baik sebagai saudara seperguruan, maupun karenakah seorang gadis dan kakang pikatan seorang laki-laki. Ah dasah Puranti. Kau tidak sanggup menarik pedangmu, meskipun kau tahu bahwa kau tidak memerlukan waktu yang lama untuk mengalahkannya bisik Wiat Sih. Lalu, tetapi sudahlah, marilah. Wiat Sih menarik tangan Puranti naik ke pendapat dan kemudian masuk ke ruang dalam. Kau sekarang dapat memasuki rumah ini. Kau adalah tamuku berkata Wiat Sih. Kau tidak perlu lagi mengintip dari lubang-lubang dinding dan memberikan isyarat-isyarat itu lagi kepadaku. Puranti hanya menganggukan kepalanya saja. Dengan ragu-ragu ia pun segera duduk di atas tikar yang sudah terbentang. Duduklah berkata Wiat Sih. Jangan pergi Wiat Sih berkata Puranti, kau perlu mengembati lukamu. Oh Wiat Sih merabah luka di pundaknya, aku sudah tidak merasakan lagi. Tetapi darah masih juga mengembun dari luka yang meskipun kecil, namun jika tidak kau obati, akan dapat menjadi bengkak apakah obatnya? Aku membawa obatnya. Wiat Sih termangu-mangu sejenak. Namun kemudian Wiat Sih tersenyum sambil bertanya, kau juga dapat menjadi dukun? Ayah memberikan bekal kepadaku. Oh, kau sekarang mengetahui Wiat Sih, bahwa banyak kemungkinan dapat terjadi. Karena ayah cukup berpengalaman, maka aku pun dibekalinya dengan kebutuhan-kebutuhan yang dapat dipergunakan dalam keadaan yang memaksa sementara menunggu perawatan yang lebih baik. Wiat Sih mengangguk-anggukan kepalanya. Ia pun kemudian duduk di hadapan Puranti yang segera menyiapkan serbuk obat-obatan untuk mengobati luka Wiat Sih. Ketika ibu Wiat Sih masuk dan melihat luka Wiat Sih itu, maka dengan cemas ia bertanya, kau terluka. Hanya sedikit tersentuh senjata ibu. Ibu Wiat Sih itu pun kemudian bersimpuh di sampingnya sambil berkata, aku tidak menyangka bahwa kau dapat berbuat seperti itu Wiat Sih. Aku tidak mengerti apakah sebenarnya yang telah terjadi. Wiat Sih hanya tersenyum sekilas. Tetapi ia tidak menjawab, bahkan kemudian ia menyeringai ketika Puranti mulai merabah-rabah lukanya dan menaburkan serbuk itu. Oh, kenapa menjadi pedih desis Wiat Sih? Ya, untuk beberapa lama, lukamu terasa pedih, tetapi mudah-mudahan luka itu akan sembuh sehari atau dua hari. Wiat Sih menganggukkan kepalanya. Dibiarkannya bahunya terbuka agar serbuk obat itu tidak terhapus jika ia mengenakan bajunya. Apalagi baju itu sudah bernoda darah, sehingga karena itu, maka Wiat Sih pun kemudian membuka bajunya sama sekali, dan hanya mengenakan kembennya yang ternyata juga bernoda darah yang meleh dari lukanya itu. Selagi Puranti sibuk mengobati luka Wiat Sih, makanya Isudatilah yang kemudian menyuruh para pelayan yang masih gemetaran untuk menyediakan minum baginya. Sementara itu di luar, di halaman, para penjaga dan para pelayan laki-laki sedang sibuk mengurusi beberapa sosok mayat yang berserakan. Ternyata di antara para pelayan, jatuh juga dua orang korban yang terluka berat, sedang tiga orang yang lain meskipun terluka parah, namun tidak membahayakan jiwanya. Malam itu, bagi halaman rumahnya Isudati adalah malam yang paling mengerikan yang pernah terjadi. Di pendapat terbaring beberapa sosok mayat dan di bilik belakang terbaring para pelayan yang terluka, yang kemudian mendapat pertolongan pula dari Puranti dengan obat yang dibawanya daripada pokanya. Meskipun demikian, betapa sibuknya orang-orang yang tinggal di halaman itu, namun tidak seorang pun dari para tetangganya yang mengetahui, apakah yang sudah terjadi. Mereka masih saja dicengkam oleh ketakutan untuk membuka pintu. Apalagi tetangga-tetangga yang terdekat yang sempat mendengar pekik meninggi seseorang yang pecah dadanya oleh senjata. Baru ketika matahari mulai membayang, satu dua orang mencoba untuk mengintip keluar. Masih juga terasa tengkuk mereka meremang melihat kesepian yang mencengkam, seolah-olah padukuhan mereka masih saja diliputi oleh ketakutan dan kecemasan yang sangat. Tetapi semakin terang bayangan pagi meliputi daerah di sekitar alas sambirata, maka orang-orang itu pun menjadi semakin berani pula. Perlahan-lahan mereka mencoba membuka pintu butulan. Ketika mereka tidak melihat sesuatu dan tidak mendengar apapun yang mencurigakan, barulah satu dua orang berani turun ke halaman. Ternyata pagi menjadi semakin terang seperti pagi-pagi sebelumnya. Langit menjadi semakin cerah dan burung-burung mulai bersiul dengan riangnya. Hem seorang laki-laki menarik nafas lega, ternyata tidak ada apa-apa. Tidak ada rumah yang dibakar dan tidak ada tangis duka di sekitar tempat ini. Jika ada satu dua perampok yang memasuki rumah dan mencelakai penghuninya, maka pasti ada suara tangis yang pedih meratapi korban-korban keganasan itu. Namun dalam pada itu, selagi langit menjadi semakin cerah huyat sih pergi ke pendapa bersama puranti. Begitu ia membuka pintu peringgitan, terdengar pekek tertahan. Untunglah puranti cepat menangkapnya, karena matu huyat sih menjadi gelap ketika ia melihat beberapa sosok mayat terbujur di pendapa rumahnya. Perlahan-lahan puranti membawanya masuk kembali. Ketika Nyai Sudati berlari-lari mendekatinya dan dengan ragu-ragu ingin melihat apa yang membuat huyat sih menjadi hampir pingsan, Puranti menahannya, jangan pergi ke pendapa dulu bibi. Huyat sih tidak tahan melihat beberapa sosok mayat yang tergolek di pendapa. Jika bibi juga tidak tahan, lebih baik bibi tinggal saja di dalam. Oh ibu huyat sih menjadi pucat. Namun ketika dilihatnya huyat sih yang menggigil dengan matel, terpejam, maka ia pun segera mengambil semangkuk air. Minumlah huyat sih desis puranti. Setitik demi setitik huyat sih menelan tetes air. Perlahan-lahan terasa darahnya menjadi semakin tenang. Ingatan menjadi pulih kembali. Kau akan menghadapi hal serupa ini berulang kali jika kau berhasrat mengamalkan ilmu yang kau miliki. Berkata Puranti, ketika aku pertama kali menikamkan pedangku dan melihat darah yang memancar dari luka, aku pun hampir menjadi pingsan. Untunglah bahwa ketika kau menusukan senjatamu untuk yang pertama kali, kau tidak melihat darah yang memancar itu dengan jelas. Selain malam yang gelap, kau masih terikat oleh perkelahian yang menentukan. Jika kau kehilangan keseimbangan karena kau tidak tahan melihat darah dan luka, maka kau sendiri akan mengalaminya. Wiat sih tidak menjawab tetapi rasa-rasanya darahnya menjadi dingin membeku. Beberapa sosok mayati pendapat itu benar-benar mengerikan sekali. Tinggallah kau di dalam, Wiat sih berkata Puranti, biarlah para pembantu rumahmu menyelenggarakannya dan menguburkannya. Mudah-mudahan para tetangga di sekitar rumah ini akan bersedia membantunya. Wiat sih mencoba menganggukan kepalanya. Namun dengan demikian ia mulai berhadapan dengan suatu kenyataan dari isi dunia yang garang ini. Di dalam suatu saat kadang-kadang terjadi sesuatu yang tidak pernah diduganya. Kekerasan di antara manusia yang mengaku sebagai titah yang paling beradab di muka bumi. Tetapi aku sudah mulai berkata Wiat sih di dalam hatinya. Dan terngiang pula kata-kata Puranti, kau akan menghadapi hal serupa ini berulang kali, jika kau berhasrat mengamalkan ilmu yang kau miliki. Wiat sih menarik nafas dalam-dalam. Terlalu pahit rasanya bahwa untuk menegakkan peradaban harus ditempuh jalan yang sama sekali bertentangan dengan peradaban itu sendiri. Namun ketika Puranti melepaskannya, Wiat sih mencoba duduk sendiri bersandar tiang. Terasa tubuhnya meremang jika teringat olehnya, bagaimana ujung senjatanya terbenam di dada seorang perampok yang sedang berusaha meloncat naik ke pendapa. Wiat sih memejamkan matanya. Ibunya yang masih duduk di sampingnya menjadi ngeri pula. Sehingga dengan demikian keduanya sama sekali tidak beranjak dari tempatnya ketika kemudian Puranti pergi ke pendapa. Sebenarnya Puranti sendiri masih juga merasa ngeri melihat mayat yang tergolek di pendapa dengan luka-luka yang menganga di tubuh yang membeku itu. Darah yang sudah menjadi hitam tidak saja menodai sosok-sosok mayat itu, tetapi juga menodai lantai pendapa dan halaman. Hanya dua orang penjaga regol itu sajalah yang menghadapi korban-korban itu dengan sabar. Tetapi karena terpaksa, maka para pelayan yang tidak terluka pun harus ikut pula menyelenggarakan mayat-mayat itu. Tidak apa-apa berkata para penjaga itu, mayat-mayat ini sudah tidak dapat menyerang kalian seperti semalam. Namun tengkuk mereka masih juga meremang. Yang sama sekali juga tidak dapat ingkar dari pekerjaan yang mendebarkan itu justru mereka yang terkurung di halaman itu. Mereka yang datang dibawa oleh para perampok yang ternyata tertumpas. Yang terluka oleh pedang wiat sih pun kemudian menyusul kawan-kawannya pula ke alam yang langgeng, alam pertanggungan jawab dari seluruh tindak tanduk dari perbuatan semasa hidupnya. Tetapi sebenarnya orang-orang yang berkerudung itu sama sekali bukan orang lain. Meskipun agak jauh, tetapi mereka adalah orang-orang yang sudah dikenal oleh orang-orang padukuhan itu. Dan sebenarnya lah mereka bukannya perampok-perampok yang sebenarnya. Hanya karena kelaparan yang tidak tertahankan, mereka terlibat dalam kejahatan-kejahatan yang serupa dengan menggantungkan diri mereka kepada penjahat-penjahat yang sebenarnya. Kami tidak akan menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi kepada tetangga-tetangga jika kalian benar-benar menyadari kesalahan kalian berkata kedua penjaga regol yang telah mengikat mereka. Lalu, lupakanlah pekerjaan ini seperti tidak pernah terjadi sesuatu. Tetapi bagaimana dengan kawan-kawan kami yang terluka? Biarlah mereka dirawat dan bawalah mereka kembali ke rumah masing-masing nanti. Apakah yang dapat kami katakan kepada keluarga mereka? Kalian dapat membuat suatu cerita untuk keluarganya. Terserahlah kepada kalian. Mungkin kalian mengatakan bahwa secara kebetulan kalian bertemu dengan para penjahat itu di sawah, kalian dipaksa ikut bersama mereka atau barangkali ada cerita lain yang lebih menarik. Orang-orang itu terdiam. Namun tangan mereka lah yang masih harus bekerja terus membersihkan halaman dari pendapa rumah Nyai Sudati. Kita harus mendapat kain untuk membungkus mayat-mayat itu berkata salah seorang dari penjaga regol itu kepada kawannya. Tentu. Kita minta saja kepada Nyai Sudati. Dalam pada itu satu dua orang tetangga terdekat telah mulai membersihkan halaman. Terdengar suara sapu lidi di halaman dalam mirama yang ajak. Orang-orang di sekitar rumah Nyai Sudati masih belum mengetahui apa yang telah terjadi. Ketika seseorang lewat di muka regolah rumah Nyai Sudati yang sudah terbuka, tertegun sejenak melihat beberapa orang yang sedang sibuk di halaman. Agaknya keluarga itu telah menarik perhatiannya sehingga orang itu pun berhenti sejenak di muka regol. Silahkan masuk berkata penjaga regol itu. Apa yang kalian kerjakan? Silahkan, lihatlah sendiri apa yang terjadi. Ketika ia melangkah masuk ke halaman dan melihat beberapa sosok tubuh terbaring di pendapa, matanya tiba-tiba terbelalak. Apa itu? Marilah penjaga regol yang tinggi kekurus-kurusan membimbing orang itu naik ke pendapa. Oh hampir saja orang itu menjadi pingsan. Orang yang kekurus-kurusan itu memapahnya turun kembali ke halaman, ia berkata kepada orang itu, kami memerlukan bantuan kalian untuk mengubur mayat-mayat itu. Tetapi, tetapi suara orang itu terputus-putus, siapakah yang mereka? Perampok. Perampok? Ya. Siapa yang membunuh mereka? Pikatan. Pikatan. Ya, pikatan. Demikianlah nama pikatan tersebar semakin luas. Orang itu yang kemudian memberitahukan kepada tetangga-tetangganya, mengatakan bahwa pikatan telah membunuh beberapa orang perampok sekaligus. Benar bertanya seorang tetangga yang lain. Benar. Pikatan mengamuk ketika para penjahat itu datang ke rumahnya. Beberapa dari mereka telah dibunuhnya. Dan kini, kita diminta bantuannya untuk menguburkan mayat-mayat itu. Dari mana kau tahu? Aku baru saja pergi ke rumah pikatan. Siapa yang mengatakannya bahwa pikatan yang telah membunuh mereka? Pikatan. Pikatan sendiri. Aku sudah berbicara dengan pikatan. Benar, kau berbicara dengan pikatan. Maksudku, aku berbicara dengan orang-orang yang bekerja di rumah pikatan, dengan para penjaga rumah itu itulah yang menyebut nama pikatan. Demikianlah beberapa orang tetangga yang meskipun agak ragu-ragu dan ngeri, namun mereka datang juga ke rumahnya Isudati. Nama pikatan memberikan kebanggaan pula kepada mereka, di samping pamrih mereka untuk mendapat perlindungan daripadanya. Apakah Ki Demang sudah diberitahu desis salah seorang dari mereka? Sudah. Ki Demang dan Ki Jagabaya. Seharusnya mereka datang melihat apa yang terjadi di sini. Mereka tentu akan datang. Setidak-tidaknya mereka akan menemui pikatan dan menyatakan kekaguman mereka. Dalam pada itu, selagi hampir setiap mulut menyebut nama pikatan, maka pikatan sendiri berada di dalam biliknya sambil menutup mukanya dengan tangannya yang bernoda darah. Tangan kirinya, sedang tangan kanannya dengan lemahnya tergantung di sisi tubuhnya. Pembunuhan itu benar-benar telah mempengaruhinya. Pengaruh yang saling bertentangan dan berbenturan. Namun di antara benturan-benturan yang dasyat itu, melonjak sentuhan yang paling tajam di jantungnya. Meskipun aku bertangan kiri, tetapi aku tetap laki-laki. Laki-laki yang tidak boleh menggantungkan diri kepada perempuan pikatan mengeram di dalam dadanya. Ketika di luar rumah, tetangga-tetangga Nyai Sudati sibuk membungkus mayat-mayat yang tidak mereka ketahui sana kadangnya itu dan yang ditunggui oleh kidemang sambisari dan beberapa orang debahunya, pikatan sama sekali tidak mau keluar dari biliknya. Bahkan seakan-akan ia semakin terbenam dalam benturan perasaan tentang dirinya sendiri. Akhirnya semuanya pun selesai. Beberapa orang tetangga Nyai Sudati membawa beberapa sosok mayat itu ke kuburan bersama para bebahu kademangan sambisari. Sedang di sore hari mereka masih duduk-duduk di pendapar rumah Nyai Sudati sejenak. Meskipun korban-korban itu bukan sana kadang Nyai Sudati, tetapi mereka berusaha untuk menenteramkan hati janda yang ketakutan itu. Sebagai pernyataan terima kasih, makanya Nyai Sudati telah menjamu tetangga-tetangganya meskipun ada yang tidak dapat menelan makanan yang dihidangkan, karena kengerian yang masih mencengkam. Rasa-rasanya mereka masih melihat sosok-sosok mayat itu tergolek di pendapa. Ketika matahari turun dan warna merah mulai membayang, maka tetangga-tetangga itu dengan tergesa-gesa minta diri. Apalagi mereka yang hadir di halaman itu karena kepentingan yang sama sekali berbeda dengan tetangga-tetangganya yang lain, mereka yang datang bersama para perampok yang telah terbunuh itu. Dengan kecemasan yang mulai merayapi dada mereka berjalan bergegas-gegas pulang ke rumah masing-masing. Jika mereka kegelapan di tengah bulat, mereka akan menjadi ketakutan sekali. Masih terbayang apa yang baru saja terjadi di halaman rumah Nyai Sudati. Kematian yang mengerikan. Demikianlah, malam hari yang mendatang adalah malam yang terasa sepi dan tegang. Bahkan para bebahu kademangan menjadi ngeri. Jika kawan-kawan perampok itu tidak merelakan kematian kawan-kawannya dan mereka menyalahkan seluruh kademangan sambisari, maka akibatnya akan sangat parah. Sambisari akan menjadi sasaran dendam para perampok dan penjahat, meskipun terutama rumah Nyai Sudati. Sementara itu, mereka yang berada di halaman rumah Nyai Sudati pun menyadari hal itu pula. Cepat atau lambat, kawan-kawan para perampok itu akan mendengar pula apa yang terjadi. Bahkan jika kematian kawan-kawannya itu langsung menyalahkan kemarahan di hati mereka, maka mereka akan segera datang. Malam itu dengan membawa sepasukan kekuatan yang meyakinkan. Dalam pada itu, ketika hari menjadi gelap, para penjagar gol duduk merenung di tangga pendapa. Ternyata bahwa yang telah terjadi itu mempengaruhi perasaan mereka. Sekali-sekali mereka berpaling, seolah-olah ingin meyakinkan, apa tidak ada lagi sesosok mayat yang tertinggal di pendapa. Karena itu, maka kedua penjagar gol itu telah memasang obor di sudut regol dan diseram di pendapa, selain lampu yang biasa tergantung di tengah-tengah pendapa itu. Di ruang dalam Nyai Sudati duduk bersama Wiatsih dan Puranti. Wiatsih lah yang menahan Puranti agar ia tidak meninggalkan rumah itu. Rasa-rasanya tanpa Puranti, hatinya menjadi kuncup. Ia masih belum yakin bahwa pikatan benar-benar telah bangun, bukan sekedar terkejut dan kemudian tidur kembali. Byungku akan menjadi sangat gelalisah menunggu berkata Puranti. Tetapi kau tidak boleh pergi. Besok jemput saja Byungmu itu dan bawa ia kemari. Ah Puranti berdesis, ia hanya akan menjadi beban di sini. Ia sudah terlalu lemah untuk bekerja apapun, juga sekedar memetik dedaunan di kebun. Apalagi ia sudah terlalu lemah. Jika kau meninggalkannya kelak, lalu siapakah yang akan memeliharanya? Puranti menggeleng, tidak ada. Dan ternyata aku telah terlibat dalam kesulitan tersendiri atas orang tua itu. Akulah yang seolah-olah harus menanggungnya sampai akhir hayatnya, karena meskipun aku belum lama tinggal bersamanya, tetapi rasa-rasanya aku tidak akan dapat meninggalkannya begitu saja. Biarlah ia gelisah malam ini. Tetapi besok kau akan kembali kepadanya. Ia tentu mengira aku lari. Karena laki-laki itu, wajah Puranti menjadi merah sesaat. Namun kemudian ia tersenyum sambil mengangguk. Ya, dan Byung itu tidak akan mencari atau menunggu aku seandainya aku tidak kembali sama sekali. Kenapa? Begitulah. Sebenarnya ia tidak akan gelisah sama sekali justru apabila aku tidak kembali. Ya, kenapa? Iyalah yang menyarankan aku pergi saja. Ia tidak sampai hati memaksa aku untuk menuruti desakan laki-laki itu. Tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk menolak. Oh, Wiat Sih mengangguk-angguk. Namun justru karena itu aku menjadi kasihan kepadanya. Wiat Sih tidak menyahut. Tetapi kepalanya masih terangguk-angguk. Sedang ibunya yang tidak mengerti apa yang mereka percakapkan, sama sekali tidak dapat menyahut, meskipun kadang-kadang kepalanya terangguk-angguk juga. Namun bagaimanapun juga Puranti tidak dapat meninggalkan Wiat Sih yang rasa-rasanya sudah seperti adiknya sendiri. Karena itu betapa ia merasa belas kasihan terhadap perempuan tua dari Cangkring itu, namun ia tidak juga meninggalkan rumah itu. Ternyata di dalam keadaan yang gawat itu, Wiat Sih masih juga ingat kepada jagungnya di ujung sawahnya yang kering. Sehari penuh ia tidak menyeram jagung itu. Jika ia tidak menyiramnya sehari lagi, maka jagung itu akan layu dan lenyap pula lah harapannya untuk menunjukkan kepada orang-orang padukuhannya, bahwa dengan air kali kuning, sawah yang kering itu pun dapat ditanami. Besok kita pergi ke sawah berkata Puranti yang berusaha untuk mengurangi kegelisahan Wiat Sih. Ibunya yang mendengar hal itu selagi mereka masih dicengkam oleh kengerian menyahut, lupakan saja tanamanmu itu Wiat Sih. Keadaan menjadi semakin buruk. Kenapa kau masih juga sempat memikirkan pekerjaan-pekerjaan yang sia-sia? Tentu tidak ibu. Usaha ini bukannya usaha yang sia-sia. Batang-batang jagung itu sudah menjadi semakin tinggi. Jika kelak batang-batang jagung itu berbuah, akan yakinlah orang-orang di padukuhan ini bahwa sawah-sawah mereka yang kering pun akan dapat ditanami. Dengan demikian maka usaha untuk membangun bendungan ini menjadi semakin lancar. Ibunya mengerutkan keningnya. Ia sama sekali tidak senang mendengar rencana itu. Tetapi selagi luka di bahwa Wiat Sih masih belum sembuh karena ia mempertahankan rumah dan isinya, ibunya sama sekali tidak membantahnya. Demikianlah, ternyata bahwa malam itu telah dilalui tanpa terjadi sesuatu. Tidak seorang pun yang datang menuntut balas. Tidak seorang pun yang mencari pikatan atau adiknya untuk melepaskan dendamnya. Dan para penjaga regul itu masih sempat juga tidur bergantian menjelang pagi hari, sehingga ketika matahari menjelang terbit, orang yang tinggi kekurus-kurusan masih juga tidur dengan nyenyaknya, meskipun hanya sekedar bersandar tiang sambil memeluk senjatanya. Ia tergagap bangun ketika sinar lampu obor terasa memanas tangannya. Ketika ia membuka matanya, dilihatnya kawannya berdiri di sampingnya sambil memegangi obor yang masih menyala meskipun sinarnya tampak semakin merah, karena cahaya matahari yang semakin cerah. Kau bakar tanganku desisnya. Tidak. Supaya kau bangun, sebentar lagi seisi rumah akan sibuk. Dan kau masih mendekur di situ. Orang yang tinggi itu menguap. Kemudian ia pun berdiri dan berjalan tertatih-tatih ke belakang, ternyata orang itu merebahkan dirinya di amben di dalam bilik juruk pengangsu. Pemilik amben itu sudah bangun dan mengambil air untuk mengisi jambangan di pakiwan dan gentong di dapur. Sedang kawannya yang tinggi dan bertubuh kekar itu pun pergi membersihkan dirinya dan kemudian duduk di pendapat sambil merenungi halaman rumah yang luas. Seorang pelayan telah mulai menyapu ujung halaman itu dengan sapu lidi, sedang orang yang lain datang kepada penjagar gol itu dengan dua mangkuk minuman panas. Di mana kawanmu itu bertanya pelayan yang membawa minuman panas itu. Masih tidur. Di mana? Di belakang. Semula ia tidur bersandar tiang di sini. Tetapi ketika aku membangunkannya, ia hanya bergeser tempat. Pelayan itu mengangguk-angguk. Kemudian ia bertanya, lalu bagaimana dengan mangkuk ini? Tinggal saja di situ. Jika ia terbangun, ia akan datang kemari. Kami akan bersama-sama pulang. Kemarin kami tidak pulang sehari penuh. Orang-orang di rumah menjadi gelisah, apalagi jika mereka mendengar apa yang terjadi di sini. Pelayan itu tidak menjawab lagi. Diletakkannya dua mangkuk air panas itu dan kemudian ia kembali lagi ke dapur. Sementara itu, Wiatsih dan Puranti yang sempat juga tertidur beberapa lamanya, telah terbangun pula. Yang pertama-tama diingat oleh Wiatsih adalah jagungnya, aku akan pergi ke sawah. Puranti mengerutkan keningnya, lalu, kita mandi dahulu. Demikian mereka selesai membersihkan diri dan berpakaian, maka mereka pun telah siap pergi ke sawah di ujung tanah kering itu untuk menengok tanaman Wiatsih. Tetapi Wiatsih menjadi heran ketika ia melihat bahwa tanahnya tidak terlampau kering. Karena itu ia berdesis, apakah ada seseorang yang menyiram tanaman ini kemarin? Puranti pun melihat bahwa tanah masih agak basah, meskipun air yang menyiram batang jagungnya itu tidak sebanyak yang selalu diberikan pagi dan sore hari oleh Wiatsih. Sambil mengangguk-angguk Puranti berkata, Ya, tentu ada yang menyiram jagungmu kemarin. Wiatsih tidak menyaut. Dicobanya untuk mencari jawaban, siapakah yang telah menyiram batang-batang jagungnya? Tetapi akhirnya ia menggelengkan kepalanya, Entahlah, aku tidak dapat menemukan jawabannya. Aku berterima kasih kepada yang telah melakukannya. Sekarang, marilah kita menyiram batang jagung yang menjadi semakin subur ini. Puranti mengangguk-anggukkan kepalanya. Jawabnya, aku akan membantumu. Demikianlah, kedua gadis itu berjalan hilir mudik, naik turun tebing dengan lodong bambu di tangan. Karena tangan Wiatsih yang sebelah masih terasa sakit, maka ia hanya membawa sebuah lodong saja, sedang lodong yang lain telah dibawa oleh Puranti. Sebelum mereka selesai, maka mereka terhenti karena sesosok tubuh yang berjalan di kejauhan semakin lama semakin dekat ke arah mereka. Kesambi desiswiat sih. Oh, anak muda yang pernah kau ceritakan. Satu-satunya anak muda yang mengerti arti bendungan dari antara sekian banyak anak-anak muda di padukuhan ini. Ya, tetapi sekarang ia sudah berhasil mendapat dua-tiga orang kawan yang agaknya dapat mengerti juga tentang bendungan itu. Syukurlah. Mudah-mudahan usaha itu dapat berhasil. Keadaan di padukuhanmu pasti akan segera berubah. Keduanya kemudian meletakkan lodong bambu masing-masing ketika. Kesambi menjadi semakin dekat dengan mereka berdua. Tampak di wajah Kesambi keheranan melihat kehadiran seorang gadis yang tidak dikenalnya di samping Wiatsih. Marilah Kesambi berkata Wiatsih, lalu, kau tentu belum kenal, ia adalah kakakku yang datang dari sebuah padepokan yang jauh. Okesambi menganggukan kepalanya, selamat datang di daerah yang kering dan gersang ini. Puranti tersenyum sambil menyahut, untunglah daerah ini mempunyai seorang gadis seperti Wiatsih yang berusaha untuk membangun sebuah bendungan dengan segala macam kera. Ahdasis Wiatsih, aku hanya sekedar melanjutkan cita-cita yang telah diangan-angankan oleh kakang pikatan. Ya, tetapi kakang pikatan hampir tidak dapat diharapkan lagi untuk berbuat sesuatu. Dan sekarang agaknya Wiatsih telah menemukan kawan untuk melanjutkan usahanya itu. Ah kau wajah Wiatsih menjadi kemerah-merahan, sedang Kesambi pun menunduk kepalanya. Sawah ini aneh Wiatsih berusaha mengalihkan pembicaraan. Lalu, sehari aku tidak menyiramnya, tetapi tanahnya masih belum kering. Oh Kesambi mengerutkan keningnya. Kemudian sambil tersenyum ia berkata, akulah yang kemarin menyiraminya. Kau. Kesambi mengangguk, aku bertiga. Terima kasih Desis Wiatsih. Terasa sesuatu yang aneh merayapi dinding jantungnya. Dan sekali lagi suaranya bergetar, terima kasih. Kau sudah menyelamatkan jagung-jagungku ini. Aku mempunyai kepentingan berkata Kesambi, aku pun ingin kau berhasil membuktikan, bahwa air kali kuning dapat kau pergunakan untuk mengairi tanah yang kering itu. Kalian mempunyai kepentingan yang sama sahut puranti. Ah sekali lagi Wiatsih berdesah. Ya sahut Kesambi, bukan hanya kami berdua, tetapi seluruh kademangan Sambisari mempunyai kepentingan yang sama. Puranti tersenyum pula. Katanya kemudian, mudah-mudahan kalian berhasil. Rakyat dekademangan ini tidak akan melupakan jasa kalian berdua. Dan sekali lagi Wiatsih mengalihkan pembicaraan, apakah kau kemarin datang kemari? Tentu Purantilah yang menyahut, bagaimana mungkin ia dapat menyerami jagungmu dari kejauhan. Maksudku Wiatsih agak tergagap, kau berani datang kemari bertiga? Kesambi tidak segera menyaut. Dipandanginya batang-batang jagung yang tampaknya menjadi semakin segar karena siraman air di pagi hari. Seenak kemudian ia menjawab, kami telah memaksakan diri. Kami tahu bahwa kau tidak akan keluar dari rumahmu karena peristiwa itu. Karena itu, kami bertiga memerlukan pergi kemari untuk menyiram batang-batang jagungmu meskipun tidak sebanyak yang kau lakukan. Namun dengan demikian jagung itu tidak menjadi layu. Dan kalian berani pulang bertiga saja? Kami pulang jauh sebelum senja. Itu pun kami sudah berlari-lari. Untunglah bahwa kami tidak menjumpai rintangan apapun juga meskipun nafas kami hampir terputus. Begitu kami memasuki halaman rumah kami masing-masing, maka kami pun segera menjatuhkan diri di serambi, karena nafas yang tersengal-sengal. Kalian telah berbuat sesuatu yang sangat berarti disiswiat sih, meskipun kau hanya melakukannya sehari, namun yang sehari itu dapat menentukan hasil dari kerah yang sudah berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Hanya sekedar membantu sahut kesambi, kerja yang berbulan-bulan itulah yang lebih menentukan. Wiat sih tidak menyahut, dipandanginya kesambi sejenak, namun ketika anak muda itu juga memandangnya, maka Wiat sih segera memalingkan wajahnya yang kemerah-merahan. Aku akan meneruskan kerjaku berkata Wiat sih dengan suara bergetar. Aku akan membantu berkata kesambi. Terima kasih lalu katanya kepada Puranti, berikan lodong itu kepada kesambi. Puranti tidak membantah. Diberikannya lodong bambunya kepada kesambi yang kemudian bersama-sama dengan Wiat sih melanjutkan kerjanya, menyerami batang-batang jagungnya. Sambil berjalan hilir mudik, maka Wiat sih pun mulai menilai. Alangkah jauh bedanya antara kesambi dan Tanjung. Di dalam keadaan yang paling gawat, Tanjung sama sekali tidak berbuat apa-apa. Tetapi kesambi, meskipun hati yang kecut telah berusaha berbuat sesuatu yang berarti. Menyiram batang-batang jagung yang kepanasan itu. Benar sekali sikap kakang pikatan terhadap Tanjung berkata Wiat sih di dalam hatinya. Aku tidak pernah membenci seseorang. Tetapi Tanjung memang bukan anak muda yang baik. Aku tidak tahu, kenapa ibu sangat tertarik kepadanya. Mungkin karena Tanjung mempunyai minat kepada kerja yang dilakukan ibu, sedang orang lain tidak. Demikianlah, maka akhirnya kerja mereka itu pun selesai. Seluruh batang jagung telah disiramnya. Dengan demikian batang-batang yang hijau itu semakin nampak segar. Jangan hiraukan apa yang sudah terjadi di rumahku berkata Wiat sih kepada kesambi. Kita berusaha terus untuk membangun sebuah bendungan. Kesambi mengangguk-anggukan kepalanya. Namun tampak keraguan-raguan membayang di wajahnya. Yang terjadi itu tidak akan banyak berpengaruh berkata Wiat sih kemudian. Tetapi, bagaimanakah jika orang-orang itu melepaskan dendamnya kepada keluarga pikatan? Misalnya, mereka menyerang kau yang sedang berada di sawah seorang diri atau jika kau berada di pinggir kali. Wiat sih menggeleng, katanya, kakang pikatan yang marah itu telah membunuh semua perampok yang datang. Tetapi jangan dikira bahwa perampok itu tidak mempunyai kawan-kawan lain. Wiat sih menarik nafas dalam-dalam, jawabnya, kita berdoa mudah-mudahan Tuhan melindungi kita. Kesambi mengangguk-anggukan kepalanya. Sebenarnya lah bahwa hanya Allah SWT sajalah yang dapat menentukan segalanya. Demikianlah maka ketiganya pun segera meninggalkan sawah yang basah oleh air kali kuning. Batang-batang jagung yang subur itu telah cukup untuk menjadi bukti bahwa air kali kuning itu dapat dipergunakan untuk mengairi sawah yang kering. Meskipun jagung itu belum berbuah, tetapi sebagai seorang petani, orang sambisari pasti dapat menilai bahwa jagung itu akan dapat berbuah kelak jika tidak ada perubahan musim. Namun jika hujan jatuh pada saat jagung itu berbunga, maka bunganya akan rusak dan buahnya tidak akan berbiji. Namun jika terjadi demikian pengaruhnya atas bukti yang ditunjukkan kepada rakyat dipadukuhannya itu tidak akan berkurang nilainya. Pada dasarnya di musim kering, air kali kuning akan dapat membasahi sawah kering yang sekian luasnya. Yang bongkah-bongkah dan seperti padang yang paling gersang. Namun sebenarnya tanah itu tidak cengkar. Tidak gersang. Ternyata jika ada air, maka tanah itu dapat ditanami. Ketika mereka mendekati padukuhan, maka kesambi pun berkata, Sudahlah Wiatsih. Aku akan turun ke kali kuning. Aku akan mandi dan mencuci pakaian. Wiatsih tersenyum sambil menjawab, Kau tidak mau dipersoalkan orang karena kau berjalan bersama aku, terutama Tanjung. Bukankah begitu? Kesambi menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Tanjung terlalu cemburu. Aku pernah ditantangnya dan kau telah melihat sendiri bagaimana ia marah-marah kepadaku hanya karena aku berjalan bersamamu. Dan kau ternyata cukup bijaksana. Ah kesambi berdesah, aku tidak mau bertengkar justru ketika kita memerlukan tenaga untuk mempersiapkan sebuah bendungan. Jika ada di antara kami bertengkar, maka akibatnya dapat berkepanjangan. Tentu ada kawan-kawanku yang berpihak kepadaku, tetapi tentu ada juga yang berpihak kepada orang lain. Kau memang bijaksana sahupuranti, kau pantas berdiri di depan kawan-kawanmu, anak-anak muda sambisari. Jangan memuji. Kata orang tua, ada orang yang tidak kuat memikul pujian jawab kesambi, tetapi aku sudah berketetapan untuk membantu Yatsih. Ketika Yatsih masih akan menjawab. Kesambi mendahului, sudahlah, mumpung masih pagi. Aku akan mandi dan mencuci pakaian sekaligus. Yatsih dan Puranti tertawa. Tetapi mereka tidak menyahut lagi. Sejenak mereka mengawasi kesambi yang menuruni tebing. Namun ketika anak muda itu berpaling, ia pun berkata, jangan di situ terus. Aku akan mandi. Kedua gadis itu pun tertawa sambil berlari-lari meninggalkan tanggul. Seorang yang berambut putih berpaling ketika kedua gadis itu lewat beberapa langkah daripadanya. Selagi ia meneliti jalannya sebelum ia turun ke sungai mencari ikan. Yatsih desisnya. Melihat Yatsih dan Puranti berlari-lari sambil tertawa kecil, tidak seorang pun yang menduga, bahwa dalam saat-saat tertentu keduanya mampu menggenggam pedang dan memecahkan dada seorang lawan. Dalam keadaan yang demikian, sifat-sifat kegadisan merekalah yang tampak sebagaimana gadis-gadis yang lain. Langkah Yatsih terhenti ketika ia bertemu dengan beberapa orang kawannya yang menjinjin bakul berisi pakaian. Agaknya mereka akan pergi juga ke sungai untuk mencuci. Dari mana kau Yatsih bertanya salah seorang kawannya? Dari sawah di ujung bulak, sahut Yatsih. Beberapa di antara kawan-kawannya itu saling berpandangan. Ada di antara mereka yang memang menganggap bahwa Yatsih sedang dipengaruhi oleh gangguan syaraf. Namun mereka tidak mengatakannya. Yatsih yang menyadari tanggapan itu tiba-tiba berkata, Jagungku sudah tumbuh subur, hingga setinggi aku. Apakah kalian tidak ingin melihat? Beberapa orang anak muda telah menyaksikan dan mereka mengakui bahwa di tanah yang kering itu pun dapat ditanami, asal ada air. Dan air itu aku dapatkan dari kali kuning. Kawan-kawan Yatsih mengerutkan keningnya. Tetapi tidak seorang pun yang menyaut. Mereka sama sekali tidak berminat untuk memikirkan air kali kuning bagi sawah yang kering. Bagi mereka air kali kuning cukup melimpah untuk mencuci pakaian dan mandi bersama. Yatsih menarik nafas dalam-dalam, ia menyadari bahwa di saat-saat terakhir ini, rasa-rasanya ia agak terpisah dari kawan-kawannya, apalagi setelah beberapa orang menganggapnya sakit ingatan. Karena kawan-kawannya tidak menanggapi persoalan yang dikatakannya, maka tiba-tiba saja Yatsih memperkenalkan puranti kepada kawan-kawannya. Ia adalah kakakku yang datang dari jauh. Kawan-kawannya menganggukkan kepalanya sambil tersenyum kepada puranti yang mengangguk pula. Ia berada di sini untuk beberapa lama. Singgahlah ke rumahku berkata salah seorang dari kawan-kawan Yatsih itu. Terima kasih. Aku akan singgah lain kali. Tetapi apakah kau kerasan di padukuhan ini tiba-tiba yang lain bertanya, saat rumah Yatsih diganggu penjahat, apakah kau sudah ada di sana? Puranti mengangguk. Tetapi pikatan memang mengagumkan sekali. Bukankah pikatan berhasil mengalahkan semuanya desis gadis yang lain, tetapi sayang, ia sekarang menyendiri. Dahulu, sebelum ia mengasingkan diri, aku adalah kawannya yang terdekat. Ia sering datang ke rumahku dan membawa mainan untukku. Tiba-tiba saja puranti mengerutkan keningnya. Namun Yatsih lah yang segera menyahut, kenangan yang kadang-kadang sangat menyenangkan di masa kanak-kanak. Ya, tetapi sudah jauh lewat gadis itu seakan-akan merenung. Nah berkata Yatsih kemudian agar gadis itu tidak bercerita berkepanjangan tentang pikatan, karena di situ ada puranti, aku akan pulang. Silahkan jika kalian akan pergi mencuci pakaian. Hari ini aku tidak pergi ke sungai. Kawan-kawannya mengangguk-anggukan kepalanya. Salah seorang dari mereka berkata, ajaklah saudaramu ke rumah kami Yatsih. Kami akan senang sekali menerimanya. Dan mudah-mudahan ia kerasan tinggal di daerah miskin ini. Tentu, aku akan membawanya ke rumah kalian sahut Yatsih. Demikianlah, maka kawan-kawan Yatsih itu meneruskan langkah mereka ke tanggul sungai dan kemudian menuruni tebing. Dalam pada itu, Yatsih berjalan di sisi puranti yang menundukkan kepalanya. Tiba-tiba saja gadis itu bertanya, siapakah gadis itu? Yang mana bertanya Yatsih. Kawan pikatan. Ah dasis Yatsih, kau cemburu seperti tanjung. Wajah puranti menjadi merah. Tetapi ketika tangannya terayun untuk mencubit, Yatsih meloncat ke samping sambil berkata, Jangan, jangan. Jari-jarimu dapat mengelupaskan kulitku. Kau nakal sekali. Yatsih masih berjalan beberapa langkah dari puranti. Sambil tertawa kecil ia berkata, Aku sudah jera, jangan kau cubit. Tetapi janji. Janji apa? Perkenalkan aku dengan tanjung. Ahwi Yatsih lah yang kemudian akan mencubit puranti. Tetapi puranti berkata, Sudah lunas. Kita masing-masing tidak mempunyai hutang. Demikianlah keduanya adalah gadis-gadis dengan sifat-sifat kegadisan mereka. Dalam keadaan yang demikian, mereka bukannya hantu perempuan-hantu perempuan yang menarikan tarian maut di atas bara api perkelahian. Namun, ketika mereka memasuki padukuhan, puranti berkata, Aku akan mengunjungi biungku di Cangkring. Ahwi Yatsih berdesah, Bukankah sudah kau katakan bahwa ia tidak akan mengharap kau kembali kepadanya, justru ia tidak sampai hati memaksamu kawin dengan laki-laki itu. Itulah yang memaksa aku untuk menengoknya. Ia terlalu baik kepada aku. Besok sajalah. Puranti merenung sejenak, Lalu, baiklah, besok pagi aku akan pergi ke Cangkring. Tetapi kau jangan bermalam di sana. Aku masih ngeri mengenang kedatangan penjahat-penjahat itu. Jika mereka datang lagi dalam jumlah yang lebih besar, kau akan tahu sendiri akibatnya, sedang aku masih ragu-ragu terhadap kakang pikatan. Apakah sebenarnya ia sudah terbangun atau sekedar bermimpi lain? Puranti mengangguk-anggukan kepalanya. Ia dapat mengerti kecemasan Wiat Sih yang masih terlampau hijau untuk langsung terjun ke dalam dunia yang keras dan ganas itu. Baiklah. Aku akan segera kembali. Tetapi tiba-tiba Wiat Sih berkata, Aku akan ikut. Ah, jangan. Kau tidak perlu ikut aku. Aku akan ikut. Boleh atau tidak boleh. Aku ingin melihat perempuan yang menjadi ibumu itu. Ah, kau nakal Wiat Sih. Apa keberatanmu sekarang? Kau bukan siluman lagi sekarang. Kau adalah manusia wajar. Kau adalah puranti. Bukan lagi peri di hutan sambir rata. Puranti menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, Baiklah. Baiklah jika kau ingin turut besok. Kau memang anak nakal yang manja. Kakang pikatan tidak lagi mau memanjakan aku seperti dahulu. Setiap hari ia selalu marah-marah dan mementak-bentak. Karena itu, kau harus menggantikannya. Tetapi kau harus mendapat izin ibumu. Aku akan minta izin, meskipun aku tidak akan mengatakan seluruh persoalan. Puranti mengerutkan keningnya. Tetapi ia pun kemudian mengangguk-anggukan kepalanya. Mereka tidak berbicara lagi, karena mereka telah berada muka regol rumah Wiat Sih. Mereka tidak melihat kedua penjaga regol itu, karena keduanya telah pulang ke rumah masing-masing setelah mereka menunaikan tugas yang mendebarkan jantung. Namun ketika keduanya melangkah telundak pintu peringgitan, mereka tertegun. Di dalam peringgitan itu duduk seorang anak muda sedang berbicara dengan ibunya. Anak muda itu adalah Tanjung. Derit pintu itu telah membuat keduanya berpaling. Tanjung terkejut melihat kehadiran seorang gadis bersama Wiat Sih yang belum dikenalnya. Marilah Nyai Sudati mempersilahkan kedua gadis itu masuk. Keduanya pun kemudian duduk di samping Nyai Sudati. Sejenak mereka berdiam diri. Ibu Yat Sih lah yang pertama-tama berbicara, sebaiknya kalian berkenalan lebih dahulu. Puranti mengangkat wajahnya dan melihat wajah anak muda itu sejenak. Dan didengarnya ibu Yat Sih berkata, gadis ini adalah Puranti. Iyalah yang. Tetapi sebelum kata-kata itu selesai, Wiat Sih sudah memotong. Ia adalah saudara sepupuku. Ibunya mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak menyangkal. Lalu Wiat Sih pun berkata pula kepada Puranti. Dan inilah anak muda yang bernama Tanjung. Puranti mengangguk-anggukan kepalanya. Baras saja ia berbicara dengan Wiat Sih sambil menyebut-nyebut nama anak muda itu, kini ia benar-benar telah diperkenalkannya. Kami mengharap kedatanganmu kemarin malam berkata Wiat Sih tiba-tiba. Tanjung menjadi heran mendengar kata-kata yang tidak diduga-duganya itu, sehingga dengan serta merta ia berkata, bukankah malam tadi terjadi perampokan di rumah ini? Ya. Kami mengharap bantuan dari anak-anak muda di padukuhan ini. Ibu sudah memukul kentongan dan bahkan ada juga yang memukul kentongan yang sempat menyaut. Tetapi tidak seorang pun yang datang membantu. Dan kau juga tidak datang Tanjung. Bagaimana mungkin aku akan datang? Aku menjadi ketakutan dan sama sekali tidak berani keluar rumah. Apakah aku harus menyerahkan nyawaku jika aku datang kemari? Bukankah itu usaha yang sia-sia? Adalah kebetulan sekali aku tidak mati jawab Wiat Sih. Aku mendengar sendiri bahwa penjahat-penjahat itu akan membawa aku bersama mereka. Kau tentu tahu untuk apa. Tetapi aku tidak akan dapat berbuat apa-apa. Nah, anggap saja aku sekarang sudah dibawa oleh penjahat-penjahat itu. Wiat Sih potong ibunya, kenapa kau berkata demikian? Bukankah Tanjung tidak dapat berbuat apa-apa? Jika demikian maka aku sudah dibawa oleh para penjahat itu. Aku akan mereka jadikan istri mereka bersama. Tentu menyenangkan sekali karena mereka akan dapat memberikan apa saja yang aku minta. Permata, emas dan perak. Perhiasan dan pakaian yang paling bagus.